Itu adalah pegunungan yang dikelilingi oleh puncak. Sejauh mata memandang, ia tidak bisa melihat dunia luar. Wuss! Angin dingin menderu-deru, salju beterbangan, dan es menutupi ribuan mil. Ketika dia melihat ke atas, yang dia lihat hanyalah hamparan putih yang luas. Cuacanya dingin, dan anginnya kencang. Cuacanya sangat dingin bahkan ayam pun harus berjinjit. Bahkan bisa dikatakan tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan hidup di dunia es dan salju ini. Wuss! Dia menghembuskan dua hembusan udara panas, yang langsung berubah menjadi kabut di udara. Bahkan ada lapisan es putih yang terlihat. Bahkan Wang Chen tanpa sadar mengencangkan pakaiannya saat ini. Dingin, Wang Chen tidak tahu sudah berapa lama sejak terakhir kali dia merasa kedinginan. Dengan kata lain, sejak dia melangkah ke alam Saint Martial dan alam Kaisar Beladiri, dia hampir tidak pernah merasa kedinginan lagi. Orang suci menguasai dunia dengan tubuh mereka. Alam Kaisar Beladiri tidak terkalahkan, sedangkan alam Beladiri ilahi mengendalikan dunia. Setelah mencapai level ini, cuaca di dunia luar tidak lagi mempengaruhi mereka. Namun, pada saat ini, Wang Chen sekali lagi merasakan dinginnya. Alam Iblis. Benar, Wang Chen sekarang berada di alam Iblis. Tadi malam, dengan bantuan King Tian Chou, Wang Chen berhasil memecahkan jalan menuju alam Iblis dan dengan cepat memasukinya sebelum ditutup. Setelah malam bola balik, ketika Wang Chen muncul kembali, dia berdiri di dunia es dan salju. Perlu dicatat bahwa saat itu sedang musim gugur di api penyucian. Tapi di alam Iblis, angin menderu-deru, dan salju beterbangan kemana-mana. Lingkungan sekitar sudah sangat ekstrim. Apakah ini alam Iblis? Wang Chen bergumam sambil melihat sekeliling. Dia tidak tahu seberapa besar alam Iblis itu, dan dia bahkan tidak tahu seperti apa di dalamnya. Namun, demi suatu keyakinan, dia telah melangkah ke dunia ini tanpa ragu-ragu. Aku harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat pegunungan di sekitarnya. Jelas sekali dia tidak bisa tinggal lama di sini. Cuaca buruk menyebabkan energi elemental Wang Chen terkuras sedikit demi sedikit. Jika bukan karena kekuatan batin sejatinya, Wang Chen akan berubah menjadi es loli dalam sekejap. Setelah mengamati cuaca di sekitarnya, Wang Chen dengan cepat menemukan. Sepertinya dia saat ini berada di pinggiran area ini. Jauh dilubuk hati, cuaca semakin dingin. Bahkan dari jarak ribuan meter, Wang Chen bisa mendengar deru angin yang datang dari kedalaman gunung. Di depan mereka, salju dan es tampak semakin berkurang. Itu sudah jelas. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen akhirnya mengambil langkah maju dan berjalan maju. Setelah berjalan ribuan meter, Wang Chen masih berada di tengah pegunungan yang luas ini. Namun, satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah saat Wang Chen berjalan ribuan meter, dia sepertinya mulai meninggalkan daerah terdingin. Ini karena Wang Chen dengan jelas merasakan kepingan salju di langit mulai menjadi jarang dan tersebar. Angin kencang pun berangsur-angsur menghilang, tidak lagi setajam dan mendominasi seperti dulu. Beberapa pohon perlahan-lahan muncul di sekelilingnya. Meskipun ada es yang menggantung, tidak dapat dihindari bahwa ada jejak suara. Sesekali, dia bisa melihat bayangan hitam melewati salju. Ini adalah beberapa makhluk dengan daya tahan yang sangat tinggi. Di tengah angin musim dingin yang dingin, mereka tetap aktif untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Seharusnya segera, aku seharusnya bisa segera meninggalkan pegunungan ini, kan? Melihat ini, bibir Wang Chen membentuk senyuman saat dia berpikir dalam hati. Dalam keadaan seperti itu, dia mempercepat langkahnya dan terus bergerak maju. Dalam sekejap mata, dia telah melewati ribuan meter lagi. Saat ini, kabut muncul di depan Wang Chen. Di dunia es dan salju ini, kabut ini membubung ke langit. Itu seperti mimpi dan indah. Tampaknya Wang Chen bisa merasakan gelombang panas memancar. Suhu telah meningkat dalam jumlah yang tidak diketahui ketika sampai di sisi ini. Jaraknya hanya 10 ribu meter, namun perbedaan suhu antara kedua tempat itu setidaknya belasan derajat. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen mengikuti kabut dan dengan hati-hati bergerak maju. Pengalaman bertahan hidup selama bertahun-tahun memberitahu Wang Chen bahwa di tempat terpencil dengan kabut tebal, pasti ada danau atau bahkan sumber air panas. Di mana ada air, pasti ada kehidupan. Di mana ada air, Wang Chen pasti akan menemukan jalan keluar. Dan jika ada air, seringkali merupakan tempat yang paling berbahaya. Segala jenis binatang buas akan muncul di tempat seperti itu. Oleh karena itu, Wang Chen harus lebih berhati-hati. Mengikuti kabut, setelah 5 atau 6 menit, Wang Chen muncul di depan sebuah danau dengan diameter kurang dari 70 hingga 80 meter. Udara hangat melayang, dan kabut memenuhi udara. Dalam sekejap mata, di dunia es dan salju ini, ia berubah menjadi kabut es kecil dan hanyut. Saat ini, danau itu seperti surga dunia. Di bawah naungan kabut tebal, Wang Chen bahkan tidak bisa melihat seluruh danau dengan jelas. Namun, meski begitu, setelah melihat sekeliling, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Pasalnya, di tengah danau yang tertutup kabut tebal, samar-samar Wang Chen tampak melihat sosok dan sentuhan warna ungu. Ada seseorang. Penemuan ini membuat jantung Wang Chen berdebar kencang. Di sini, dia secara tak terduga menemukan jejak kaki orang hidup. Apakah itu klan iblis? Hati Wang Chen tiba-tiba menjadi gugup. Dia secara tidak sadar ingin bersembunyi di belakangnya. Apa yang tidak diharapkan Wang Chen adalah dia akan bertemu dengan klan iblis segera setelah dia memasuki dunia iblis, terutama dalam keadaan seperti itu. Situasi saat ini sepertinya sangat tidak menguntungkan baginya. Siapa? Apakah itu Suster Ying? Namun, penghindaran Wang Chen masih terlambat satu langkah. Pada saat ini, saat dia hendak mundur, sebuah suara pelan terdengar. Di dunia es dan salju ini, suara yang begitu lembut sangat enak didengar, dan juga terdengar sangat jelas. Dia dapat mendengar bahwa itu adalah seorang wanita muda. Suaranya seperti oriole, yang membuat orang merasa rileks dan bahagia. Namun, Wang Chen sedang tidak berminat menikmatinya. Dalam hatinya, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Sebab, di saat yang sama, sosok yang saat ini, perlahan-lahan berjalan menuju pantai. Danau itu tidak dalam, atau lebih tepatnya, posisi wanita itu berada tidak dalam. Dalam sekejap, dia mendekati pantai. Di tengah kabut tebal, dia perlahan berjalan seperti peri. Rambut ungu panjangnya tersebar di belakangnya, dan kulit putihnya memiliki sedikit tetesan air berkilau. Pada saat berikutnya, sosok anggun itu sudah terungkap di depan Wang Chen. Ini membuat Wang Chen tercengang. Dan pada saat ini, sepertinya wanita itu juga melihat penampilan Wang Chen dengan jelas. Melihat seorang pria berdiri di sana, ekspresi wanita itu sedikit berubah. Ah, kamu, kamu, siapa kamu? Saat berikutnya, wanita itu bereaksi, dan dengan ekspresi terkejut, dia berteriak ketakutan. Di saat yang sama, wanita itu buru-buru berjongkok di dalam air, berharap bisa menyembunyikan tubuhnya di dalam air. Namun, saat ini, airnya tampak agak terlalu dangkal, sehingga wanita berambut ungu di depannya hanya bisa meringkuk di air dangkal, lalu menatap Wang Chen dengan wajah penuh gugup dan malu. Aku, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Melihat pemandangan di hadapannya, Wang Chen buru-buru menjelaskan. Pada saat yang sama, pada saat ini, Wang Chen mengeluh di dalam hatinya, berpikir bahwa ini tidak baik. Siapa sangka di dunia es dan salju ini, di hutan belantara ini, akan ada seseorang yang mandi di danau seperti itu. Dia percaya bahwa tidak ada yang akan memikirkan hal ini. Hal ini membuat Wang Chen mengeluh tanpa henti. Pada saat yang sama, yang lebih penting, melihat penampilan wanita itu, dia baru berusia 21 atau 22 tahun. Dia, kenapa dia muncul di sini sendirian? Terlebih lagi, dari perkataan wanita itu sebelumnya, Wang Chen dapat menyimpulkan bahwa dia bukan satu-satunya yang ada di sini. Bagaimana wanita seperti itu bisa muncul sendirian di dunia es dan salju ini? Lebih penting lagi, Wang Chen merasakan semacam temperamen dari wanita ini. Jenis temperamen yang juga bisa dia rasakan dari Zilan. Astaga, astaga. Seperti yang diharapkan, saat Wang Chen tanpa sadar melihat sekeliling, suara tergesa-gesa yang menusuk udara datang dari tengah danau. Sesaat kemudian, gelombang air menyapu. Gelombang ini, pada saat ini, dengan kecepatan dan kekuatan yang menakutkan, berubah menjadi bila air, dan langsung menebas Wang Chen. Tidak baik. Melihat bila air ini, Wang Chen tahu bahwa ini tidak baik, dan sosoknya buru-buru menghindar ke samping. Pada saat yang sama, pada saat ini, dia melihat sebenarnya ada sosok yang tersembunyi di tengah danau. Itu juga seorang wanita dengan sosok yang anggun. Pada saat ini, memanfaatkan momen ketika bila air memaksa Wang Chen mundur, sosok wanita itu melintas dan muncul di pantai. Kemudian, dia mengambil pakaian yang diletakkan di tepi pantai dan langsung memakainya. Siapa kamu? Setelah mengenakan gaun sederhana, wanita itu dengan dingin menatap Wang Chen dan bertanya. Wanita ini berusia sekitar 25 atau 26 tahun, tinggi, dan berkulit putih. Rambut panjangnya yang berwarna merah menyala menambahkan sedikit aura centil dan berapi-api pada dirinya. Saat ini, masih ada beberapa tetes air yang menetes dari rambut panjangnya yang berwarna merah menyala, membuatnya terlihat semakin menawan dan mempesona. Namun sekarang, matanya seperti bila pisau yang dingin, lebih dingin dari cuaca saat ini. Seolah-olah dia ingin membekukan seseorang secara langsung. Saya mendengar pertanyaan wanita itu sambil menatap wanita ini, Wang Chen mengeluh tanpa henti. Wanita ini jelas sudah menganggapnya sebagai musuh. Sekarang, bahkan jika dia punya seratus mulut, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri, bukan? Terlebih lagi, dari skill barusan, Wang Chen dapat melihat bahwa kekuatan wanita ini sangat luar biasa. Kali ini, sepertinya dia menemui masalah besar. Dia tidak menyangka akan menemui hal seperti itu saat dia memasuki dunia iblis. Bagaimana mungkin Wang Chen tetap tenang? Aku tidak peduli siapa kamu. Hari ini, kamu akan mati. Namun, wanita berambut merah ini tidak memberi kesempatan lagi pada Wang Chen untuk menjelaskan. Pada saat ini, kali ini, kali ini, wanita berambut merah ini dengan dingin menatap Wang Chen. Pada saat ini, pedang perak panjang muncul di tangannya, dan dia mengarahkannya langsung ke wajah Wang Chen. Astaga! Saat suaranya jatuh, sosok wanita itu melintas, dan dia langsung menerkam Wang Chen. 1492 Dalam sekejap mata, sosok wanita itu melintas, dan dia menerkam Wang Chen. Hal ini membuat jantung Wang Chen berdebar kencang. Merasakan niat membunuh yang tajam, Wang Chen tahu ada yang tidak beres. Saat berikutnya, dia buru-buru menghindar ke samping. Engah! 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 Meskipun Wang Chen berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, dia masih terlambat satu langkah. Engah! Suara menusuk terdengar, dan darah berceceran. Saat ini, luka mengejutkan muncul di perut Wang Chen. Berengsek! Merasakan sakit yang menyengat, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah. Wanita terkutuk ini, apakah dia benar-benar akan membunuhnya? Saat ini, Wang Chen merasa bersalah. Lagi pula, dia sebenarnya tidak datang ke sini dengan sengaja untuk mengintip mereka sedang mandi. Swash! Swash! Setelah pukulan pertama, sosok itu menerkam Wang Chen lagi di saat berikutnya. Enyah! Menghadapi kejaran wanita ini, Wang Chen sedikit marah. Lebih penting lagi, dia tidak bisa menunggu kematian. Bukan begitu. Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan cepat melancarkan pukulan ke depan. Pukulan ini sangat kuat dan berat. Yuan sejati dalam tubuh Wang Chen melonjak, membawa angin yang menakutkan. Gemuruh! Benturan keras dan raungan keras datang. Gelombang udara bergulung. Saat berikutnya, sosok Wang Chen sedikit berhenti. Ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak menyangka wanita muda di depannya itu begitu kuat. Dengan satu gerakan, Wang Chen hampir menderita kerugian. Wanita ini setidaknya adalah perkasa Tuhan, dan kuat dalam hal itu. Buk! 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 Dan pada saat ini, wanita di sisi lain, jelas lebih terkejut. Setelah satu pukulan, sosoknya langsung dipaksa kembali oleh Wang Chen. Di bawah pukulan ini, terlihat jelas bahwa dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Di bawah pukulan Wang Chen, kekuatan dahsyat yang meletus membuat wanita itu semakin terkejut. Prajurit tingkat bintang. Setelah menstabilkan dirinya, wanita itu berteriak kaget. Bahkan dalam ras iblis, seorang pejuang alam bintang dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik di suatu wilayah. Dia tidak mengira pria di depannya adalah prajurit tingkat bintang. Siapa kamu? Apakah dia dari Kabupaten Tianyuan? Sesaat kemudian, wanita itu tersadar dari lamunannya. Ekspresinya menjadi lebih dingin saat dia menatap Wang Chen. Kabupaten Tianyuan Mendengar perkataan wanita berambut merah, wanita berambut ungu yang telah mengambil kesempatan untuk mengenakan pakaiannya mau tidak mau berseru. Kabupaten Tianyuan berbatasan dengan Kabupaten Changcu. Kabupaten Tianyuan selalu menjadi musuh dan ancaman terbesar bagi Kabupaten Changcu. Seratus tahun yang lalu, Provinsi Tianyuan pernah ingin melahap Provinsi Changcu. Maka, mereka memulai pertempuran besar. Selama pertempuran itu, 9 dari 18 prefektur di negara Jinapi bergabung dalam pertempuran tersebut. Pertempuran itu menyebabkan aliran darah mengalir di Kabupaten Changcu. Tidak diketahui berapa banyak ahli yang gugur karena hal ini. Karena itu, Kabupaten Changcu turun dari Kabupaten Kelas 1 menjadi Kabupaten Kelas 2. Sekarang, peringkatnya hanya berada di bawah rata-rata di antara 18 prefektur di negara Jinapi. Faktanya, jika bukan karena salah satu provinsi paling kuat di Kerajaan Laisu, Provinsi Yanzhong, telah membawa ratusan ahli ke Provinsi Changcu untuk membantu, mungkin Provinsi Changcu sudah tidak ada lagi. Ada, itu akan dilahap oleh Provinsi Tianyuan. Setelah pertempuran itu, kedua belah pihak mengalami kerugian besar. Dengan demikian, kedua prefektur berada dalam masa damai yang panjang. Selain itu, karena pembatasan negara Jinapi, tidak ada lagi konflik berskala besar antara kedua prefektur tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan bangkitnya beberapa orang jenius dan pemulihan selama 100 tahun, Kabupaten Tianyuan sekali lagi mulai bergejolak. Mereka sekali lagi mengarahkan pandangan mereka ke Kabupaten Changcu. Terutama tahun ini, Kabupaten Tianyuan terus melakukan pergerakan. Jadi, pada saat ini, ketika dia melihat seorang ahli tingkat bintang tiba-tiba muncul, ekspresi wanita itu langsung berubah menjadi dingin. Jelas sekali, dia mengira Wang Chen berasal dari Kabupaten Tianyuan. Dia adalah musuh. Ini karena dia mengenal hampir semua pakar tingkat bintang di Kabupaten Changcu. Namun, pastinya tidak ada orang semudah dia, terutama pria di depannya, bahkan di antara para ahli tingkat bintang, dia dianggap ahli. Oleh karena itu, hal ini membuat wanita tersebut semakin curiga. Kabupaten Tianyuan Mendengar kata-kata wanita itu, Wang Chen mengerutkan kening dan mengungkapkan sedikit keraguan. Namun, meski Wang Chen tidak mengetahui situasi sebenarnya, dia tahu ada sesuatu yang salah dari ekspresi wanita itu. Tampaknya Kabupaten Tianyuan yang dia sebutkan jelas bukan sekutu. Itu adalah musuh. Jelas sekali bahwa identitas ini membuat situasi yang dihadapinya semakin tidak menguntungkan. Saya bukan dari Kabupaten Tianyuan. Memikirkan hal ini, Wang Chen buru-buru menjelaskan. Huff, masih mencoba berdebat. Kalian para kultifator dari Kabupaten Tianyuan bertindak terlalu jauh. Kabupaten Changcu kami bukanlah tempat di mana anda dapat berperilaku buruk. Jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini hari ini. Namun, pada saat ini, bagaimana penjelasan Wang Chen bisa mendapatkan kepercayaan wanita itu? Wanita itu tidak peduli dengan penjelasan Wang Chen. Dia dengan dingin menatap Wang Chen dan mendengus. Pada saat berikutnya, sosoknya melintas dan dia sekali lagi menyerang Wang Chen. Jangan pernah berpikir tentang itu. Aku akan membunuhmu hari ini. Saat dia berbicara, pedang panjang berwarna perak muncul di tangan wanita itu. Bahkan di dunia es dan salju ini, udara dingin yang dihasilkan pedang panjang itu sangat menusuk tulang. Nyatanya, kilatan cahaya perak itu seketika menyebabkan salju putih antara langit dan bumi kehilangan warnanya. Astaga! Pedang panjang itu bersiul sambil memancarkan aura pedang yang tajam. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang panjang di tangan wanita itu sepertinya memiliki kehidupan tersendiri. Itu berubah menjadi naga dan menyerang Wang Chen. Suara tajam pedang yang merobek udara sangat memekatkan telinga. Cahaya dingin yang tajam dan aura pedang membuat Wang Chen bergidik. Bajingan! Melihat pihak lain tidak mempercayai kata-katanya sama sekali dan bahkan melancarkan serangan yang lebih ganas, wajah Wang Chen menjadi sangat jelek saat ini. Seolah-olah dia tahu bahwa situasi saat ini bahkan lebih tidak menguntungkan baginya. Astaga! Astaga! Di saat yang sama, pertarungan sebelumnya sepertinya telah menarik perhatian orang lain. Di kejauhan, beberapa sosok dengan cepat bergegas menuju ke arah ini. Merasakan kekuatan aura ini, ekspresi Wang Chen menjadi semakin jelek. Pada saat ini, ada lima aura yang mendekat dengan cepat. Di antara mereka, ada tiga aura yang telah mencapai tingkat kekuatan dewa. Dengan kata lain, setidaknya ada tiga prajurit perkasa Tuhan yang bergegas menuju mereka saat ini. Di antara mereka, Wang Chen sangat bisa merasakan bahwa aura pemimpinnya tidak jauh lebih lemah darinya. Dengan kata lain, jika Wang Chen terus tinggal di sini, dia harus menghadapi pengepungan empat ahli kekuatan Tuhan. Salah satu dari mereka bahkan mungkin sekuat dia. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak panik? Pergi! Merasakan situasinya, hal pertama yang ingin dilakukan Wang Chen adalah pergi. Dia tidak bisa terus terlibat dengan orang-orang ini. Dunia Iblis memang merupakan tempat di mana para ahli sama banyaknya dengan awan. Dia baru berada di dunia Iblis kurang dari sehari, tapi dia sudah bertemu dengan empat ahli kekuatan Tuhan. Terlebih lagi, ada lebih banyak prajurit yang sedang menuju. Jika dia dikepung, dia akan mendapat masalah. Terlebih lagi, jika dia bertarung dengan seluruh kekuatannya dan menampilkan wilayah kekuasaannya, dia mungkin akan membuka segel yang telah dipasang King Tian Chou untuknya, menyebabkan aura manusianya bocor. Pada saat itu, kemungkinan besar hal itu akan membawa masalah dan bahaya besar baginya. Dia bahkan mungkin tidak punya tempat untuk berdiri di dunia Iblis lagi. Memikirkan hal ini, Wang Chen menyerang ke depan dengan telapak tangannya. Gelombang udara kuat yang dihasilkan oleh serangan telapak tangan ini membuat sosok wanita itu sedikit gemetar. Saat berikutnya, Wang Chen berbalik dan lari ke kejauhan. Dia tidak bisa terlibat dengan orang-orang ini. Masih banyak hal yang tidak dia pahami di dunia Iblis. Dia tidak bisa terjerumus ke dalam bahaya seperti itu saat ini. Ingin pergi, jangan pernah memikirkannya. Melihat Wang Chen ingin melarikan diri, wajah wanita itu menjadi dingin. Sosoknya bersinar, dan dengan kecepatan yang menakutkan, dia menghalangi jalan Wang Chen. Kecepatannya bahkan membuat Wang Chen tersipu malu. Ras Iblis sangat berbakat. Kecepatan mereka jauh lebih cepat dibandingkan manusia. Mungkin ini adalah alasan lain mengapa mereka begitu kuat. Pada saat ini, Wang Chen sepenuhnya memahami hal ini. Dari segi kekuatan, wanita di depannya hanya setingkat dengan Teng Biao. Dia bahkan sedikit lebih lemah dari Teng Biao. Dia setara dengan Teng Hao. Mengapa Wang Chen takut pada orang seperti itu? Terutama kecepatan. Kecepatan Wang Chen selalu menjadi kemampuan yang dia banggakan. Tapi sekarang, kecepatan yang dia banggakan telah dilampaui oleh wanita yang lebih lemah darinya. Hal ini membuat Wang Chen terperangah. Astaga! Memanfaatkan momen ketika Wang Chen diblokir, beberapa sosok telah mencapai danau. Pria parubaya yang memimpin melintas dan dengan dingin muncul di depan Wang Chen. Nona, ini. Melihat wanita berambut merah itu, pria itu bertanya dengan hormat. Orang-orang dari provinsi Tianyuan, tangkap mereka. Melihat pria itu muncul, wanita itu menghela nafas lega. Dia secara alami bisa merasakan betapa kuatnya Wang Chen. Dia bisa merasakannya dari percakapan sebelumnya. Jika dia harus berurusan dengan Wang Chen sendirian, dia tidak akan percaya diri. Sekarang bawahannya ada di sini, dia secara alami santai. Terutama kapten tim penjaga. Dia adalah prajurit alam bintang level 7. Kapten tim penjaga provinsi Tianyuan 10. Kekuatan seperti ini sudah cukup kuat. Setidaknya, dia tidak kalah dengan pria di depannya. Selain itu, ada dua wakil kapten alam bintang level 6 di belakangnya. Termasuk dirinya sendiri, prajurit tingkat bintang 4 tidak bisa menghentikan pria di depan mereka. Provinsi Tianyuan. Kali ini, dia ingin melihat apa yang direncanakan Provinsi Tianyuan. Memikirkan hal ini, wanita itu mendengus dingin. Tangkap dia, aku ingin dia hidup. Orang yang hidup selalu lebih berharga daripada orang mati. Setelah wanita itu memberi perintah, wajah pria yang memimpin langsung berubah. Dia memimpin kedua bawahannya dan dengan cepat mengepung Wang Chen. 1493. Astaga! Saat suara wanita itu jatuh, dalam sekejap mata, Wang Chen dikelilingi di tengah. Keempat ahli alam kekuatan dewa mengepung Wang Chen di tengah-tengah saat ini. Melihat empat orang di sekitarnya dan merasakan aura kuat mereka, ekspresi Wang Chen sangat serius. Saat ini, dia sepertinya hanya punya satu pilihan. Jika hanya ada dua lawan kekuatan Tuhan di sini, dia mungkin bisa menggunakan wilayah kekuasaannya untuk bertarung. Ola petapa sembilan surga, neraka shuro, semuanya baik-baik saja. Tapi sekarang, ada empat kekuatan Tuhan di sisi ini. Bahkan jika dia memasuki aulas age sembilan surga, Wang Chen pasti tidak akan mampu melawan mereka. Meskipun ada empat arhat di aulas age sembilan surga, tampaknya Wang Chen tidak dirugikan. Namun, masalah utamanya adalah Wang Chen saat ini tidak dapat mendukung pertempuran yang begitu intens. Jika aulas age sembilan surga terlibat dalam pertempuran delapan kekuatan dewa sekaligus, kemungkinan besar aula itu akan runtuh. Lebih penting lagi, jika dia melakukannya, kemungkinan besar dia akan mengungkap identitasnya. Kecuali dia bisa menempati semuanya. Namun, harapan ini terlalu tipis. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen tiba-tiba tenggelam. Bajingan Memikirkan hal ini, Wang Chen mengutup dalam hatinya. Saat berikutnya, dia melihat sekeliling. Pada akhirnya, matanya terfokus pada wanita berambut ungu di belakangnya. Sekarang, sepertinya hanya dia yang bisa membantunya berjuang untuk keluar. Membunuh Memikirkan hal ini, sambil meraung, sosok Wang Chen segera bergerak. Hu 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 Auranya melonjak ke langit, dan seluruh yuan sejatinya didesak keluar. Tidak hanya itu, pada saat ini, Wang Chen membuka delapan gerbang tersembunyi batinnya dan mengaktifkan bakat garis keturunannya. Tiba-tiba, aura kuat melonjak. Seorang ahli bintang level delapan. Merasakan aura Wang Chen saat ini, wajah beberapa pembangkit tenaga listrik iblis segera berubah. Sebelumnya, mereka merasa kekuatan Wang Chen hanya berada di level bintang tujuh. Faktanya, ia hanya bisa dikatakan baru saja mencapai star level tujuh. Di sisinya, kapten penjaga adalah bintang standar peringkat tujuh. Selain itu, ada dua pakar tingkat bintang enam dan satu pakar tingkat bintang. Dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin Wang Chen bisa melakukan perlawanan. Namun, pada saat ini, kekuatan Wang Chen tiba-tiba melonjak ke level bintang level delapan. Bagaimana mungkin para Demon Martialis tidak terkejut? Pergi. Sayangnya, sudah terlambat bagi mereka untuk terkejut. Reaksi mereka masih terlalu lambat. Sebab, ketika auranya tiba-tiba melonjak, saat orang-orang ini masih sok, Wang Chen sudah bergerak. Desir-desir. Dengan sekilas sosoknya, Wang Chen menerkam wanita berambut merah itu dalam sekejap mata. Ini karena dia bisa merasakan bahwa wanita berambut merah adalah yang paling lemah di antara sedikit orang yang hadir. Dia telah menjadi titik terobosan terbaik Wang Chen. Lebih penting lagi, ada seorang wanita berambut ungu berdiri di belakang wanita berambut merah itu. Dengan kekuatannya, kemungkinan dia bahkan belum melangkah ke tingkat bintang. Selama dia bisa mengendalikan wanita berambut ungu ini, Wang Chen akan punya kesempatan. Terlihat wanita berambut ungu ini memiliki status yang cukup tinggi. Selama dia bisa mengendalikannya, yang lain tidak akan berani bertindak sembarangan. Desir-desir. Sosoknya melintas. Wuss. Tanpa disadari, senjata energi asal telah terbentuk di tangan Wang Chen. Memotong. Dengan raungan marah, Wang Chen tidak menggunakan teknik apapun. Dia mengandalkan kekuatannya yang menakutkan untuk menebas. Dia bergegas melakukan gerakannya sebelum yang lain sempat bereaksi. Saat ini, kecepatan Wang Chen sangat cepat. Dia bahkan tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang ini untuk menyelamatkannya. Di bawah hirup pikuk yuan sejati Wang Chen, senjata energi asal berubah menjadi pedang besar yang panjangnya ratusan meter. Pedang panjang berwarna merah menyala itu membawa aura yang tak tertandingi saat turun dari langit. Auranya sungguh mengejutkan. Terutama jutaan jin kekuatan yang terkandung di dalamnya, itu bahkan lebih kuat. Di hadapan pedang Ki Wang Chen yang sombong dan tajam, ekspresi wanita berambut merah berubah drastis. Melihat pedang panjang Wang Chen turun, dia tiba-tiba merasa seolah ada gunung yang menekannya. Sedemikian rupa sehingga aura mengerikan itu bahkan menyelimuti dan menekannya dengan kuat. Menghadapi kekuatan yang tak tertandingi, bahkan wanita berambut merah pun merasa sangat sulit untuk mengelak. Melihat pedangnya turun, wanita berambut merah itu hanya bisa mengertakan gigi dan memblokirnya dengan sebuah gerakan. Gemuruh. Dalam sekejap, suara gemuruh keras terdengar. Hu hu hu. Angin menderu-deru. Aura pedang mengerikan itu menyebar ke segala arah, memaksa mundur dua ahli bela diri alam bintang enam dan bahkan ahli bela diri alam bintang tujuh. Sosok marsial artis juga berhenti sejenak. Ledakan. Bumi mulai bergetar. Di bawah kekuatan yang luar biasa, bumi mulai mengaum. Retak-retak-retak. Di bawah kekuatan absolut, dengan Wang Chen dan wanita berambut merah sebagai pusatnya, seluruh bumi mulai bergetar hebat dan retak. Retakan langsung menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Gemuruh. Gelombang kejut yang mengerikan ini menyebabkan seluruh danau kecil mulai melonjak. Danau yang awalnya tenang mulai berubah menjadi ganas saat ini. Ombak besar mulai bergulung, melonjak kencang menuju pantai. Ledakan. Puci. Dengan suara gemuruh yang keras, wanita berambut merah itu membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Kemudian, sosoknya mundur dengan cepat. Wajahnya sangat pucat saat ini. Ekspresinya sangat terkejut. Serangan habis-habisan Wang Chen, pada saat ini, membuatnya sangat terkejut. Bahkan dengan fisik yang kuat dari ras iblis, pada saat ini, dia merasakan darah di tubuhnya berputar dan energi iblis di tubuhnya menjadi kacau. Pergi. Astaga. Efek dari langkah ini membuat Wang Chen merasa sangat bersyukur. Setelah satu gerakan, melihat wanita berambut merah itu dipaksa mundur olehnya, dan jalan lebar muncul di depannya, bagaimana Wang Chen bisa melepaskan kesempatan ini. Sosoknya bersinar lagi, dan pada saat berikutnya, dia menggunakan langkah kekerasan. Langkah Dewa Angin, yang terintegrasi dengan langkah kekerasan, memungkinkan sosok Wang Chen berubah menjadi bayangan. Di bawah aliran energi asal sejati yang hirup pikuk, Wang Chen bergegas keluar 100 meter dalam sekejap mata, tidak memberikan kesempatan kepada tiga seniman bela diri bintang. Di bawah energi pedang, sosok mereka semua terpengaruh. Setidaknya, sosok artis bela diri bintang level 7 sedikit gemetar. Namun, dalam sekejap mata, jarak di antara mereka semakin lebar. Mereka hanya bisa menyaksikan Wang Chen bergegas maju. Tidak baik. Saat mereka melihat ke arah mana Wang Chen bergegas, ekspresi mereka berubah. Mereka tahu ini tidak baik. Karena target Wang Chen adalah wanita berambut ungu. Kita harus tahu bahwa dia mempunyai status tertinggi di antara semua orang yang hadir, dan merupakan orang yang paling dihormati. Jika sesuatu terjadi padanya, maka semua orang yang hadir akan tamat. Jangan pernah memikirkannya. Melihat ini, pemimpinnya, artis bela diri bintang level 7, meraung. Pengapian energi iblis. Kemudian, dengan raungan yang marah, artis bela diri bintang level 7 menyalakan energi iblisnya dengan segala cara. Hu hu hu. Energi iblis memenuhi langit, dan auranya melonjak. Pembakaran energi iblis menyebabkan kekuatan artis bela diri bintang level 7 melonjak dalam sekejap. Artis bela diri bintang tingkat 8. Di bawah pembakaran energi iblis yang sembrono, kekuatannya benar-benar mencapai level artis bela diri bintang level 8. Transformasi iblis. Namun, ini bukanlah akhir. Itu hanyalah permulaan. Setelah jeda singkat, pria itu dengan paksa meningkatkan kekuatannya. Transformasi iblis. Transformasi iblis, ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh ras iblis tingkat tinggi. Atau setidaknya, itu adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh iblis berdarah murni. Retak-retak-retak. Saat transformasi iblis diaktifkan, tubuh pria itu mulai berputar. Dalam sekejap mata, kulitnya tertutup lapisan sisik padat. Dalam sekejap, kapten penjaga menjadi sangat jahat. Kekuatannya sebenarnya masih meningkat. Artis bela diri bintang tingkat 9. Pada saat ini, kekuatannya mendekati artis bela diri bintang level 9, mencapai artis bela diri bintang level 9 semu. Astaga! Suara sesuatu yang merobek udara bisa terdengar. Saat energi iblis terbakar dan transformasi iblis muncul, kekuatan pria itu tidak hanya meningkat. Lebih penting lagi, ini meningkatkan kekuatan dan kecepatannya. Ras iblis memiliki tubuh yang kuat. Mereka memiliki keunggulan mutlak dibandingkan manusia dalam hal kekuatan, dan kecepatan. Ini juga salah satu alasan mengapa ras iblis mampu mendominasi dunia di era abadi. Pada saat ini, dengan dua keunggulan ini diaktifkan sepenuhnya, kecepatan pria itu mencapai tingkat yang menakutkan. Meskipun dia berada hampir 100 meter di belakang Wang Chen, sosoknya bersinar, dan dia mengejarnya dengan kecepatan yang menakutkan. Pergilah, dasar berengsek. Dengan raungan marah, pria itu langsung meninju. Rasa bahaya yang sangat besar segera menyelimuti Wang Chen. Pukulan ini menghasilkan gelombang udara yang mengerikan bahkan menyebabkan udara bergetar. Antara langit dan bumi, semuanya meredup. Pada saat ini, seolah-olah hanya pukulan mengerikan dan aura siulan yang tersisa. Rasa bahaya yang mendominasi yang dibawa oleh pukulan ini langsung menyebabkan rasa dingin merambat di punggung Wang Chen. Meskipun dia hanya berjarak 30 hingga 50 meter dari wanita berambut ungu, pada saat ini, Wang Chen sepertinya tidak punya pilihan selain menyerah pada rencananya. Dia harus melawan. Kalau tidak, jika dia bersikeras melakukan sesuatu dengan caranya sendiri, dia mungkin bisa mengendalikan wanita berambut ungu itu, tapi dia pasti akan menderita pukulan yang mengerikan. Bahkan dengan tubuh intannya, dia tidak akan mampu menahan pukulan seperti itu. Dalam sekejap, sosok Wang Chen berputar, dan dia menggunakan senjata energi asal untuk memblokir di belakangnya. Gemuruh. Saat Wang Chen berbalik untuk memblokir, dengan dukungan kecepatan yang menakutkan itu, pria iblis itu telah mencapai sisi Wang Chen. Ukulannya yang sangat mendominasi mendarat tepat di atas senjata panjang Wang Chen. Raungan yang memekatkan telinga terdengar. Wang Chen segera merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Kekuatan yang menakutkan dan mendominasi itu menyebabkan setiap tulang dan sel di tubuhnya meratap dan mengerang. Seolah-olah darahnya berhenti mengalir saat ini. Ledakan. Raungan itu meledak sekali lagi. Puff, puff, puff. Darah muncrat dengan deras. Dengan erangan teredam, sosok Wang Chen berhenti. Pada saat berikutnya, dia tidak bisa lagi memblokirnya, dan dia terlempar dengan keras. Tubuhnya seperti layang-layang yang talinya putus, langsung meluncur ke danau. Mengalahkan. 1494. Ledakan. Dengan pukulan ini, Wang Chen terlempar sejauh ratusan meter. Celupkan. Air memerci ke permukaan danau saat tubuh Wang Chen tenggelam ke dasar danau. Bangkit. Pada saat ini, bagaimana orang yang dirasuki setan itu bisa melepaskan Wang Chen. Saat Wang Chen dikirim terbang ke danau, sosok ria itu melintas, berubah menjadi aliran cahaya saat dia menyerbu ke dalam danau. Ledakan. Dan dia melayangkan pukulan ke arah Lin Fan. Seluruh danau mulai bergetar hebat. Pada saat ini, danau yang tenang sepertinya telah meledak dan mulai bergejolak dengan hebat. Air di danau itu seolah kehilangan gravitasinya dalam sekejap saat melonjak setinggi puluhan meter. Pada saat ini, momentumnya sangat mencengangkan dan auranya bergetar. Saat ini, seberapa spektakulerkah pemandangan ini? Seberapa megahnya? Ledakan. Di bawah pengejaran seperti itu, Wang Chen bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia mengalami pukulan berat lagi. Cepat. Pada saat ini, satu-satunya perasaan yang diberikan pria itu kepada Wang Chen adalah satu kata, cepat. Kecepatan pria itu sungguh luar biasa cepat. Kekuatannya sangat mengejutkan. Dengan sebuah pukulan, seluruh danau terbelah. Dalam sekejap, air di danau itu terbelah dengan cepat. Dalam sekejap mata, ruang kosong yang aneh muncul di tengah danau. Dalam keadaan seperti itu, pukulan pria itu mendarat tepat di tubuh Wang Chen. Ledakan. Dengan suara benturan yang tumpul, seluruh tubuh Wang Chen tertanam dalam di dasar danau. Pergi. Kemudian, dengan raungan lainnya, lengan bersisi pria itu meraih tubuh Wang Chen. Dengan ledakan kekuatan, Wang Chen langsung terlempar ke udara. Segera setelah itu, sosoknya pun melompat, langsung mengejar Wang Chen yang terlempar ke udara. Dengan satu tangan, dia dengan kuat menggenggam tenggorokan Wang Chen. Saat ini, jika pria itu mau, Wang Chen bisa mati di mata air kuning kapan saja. Serangkaian tindakan pria itu begitu cepat sehingga Wang Chen tidak bisa melawan sama sekali. Kuat. Dia terlalu kuat. Pada saat ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak merengek tanpa henti ketika pria itu mencengkram tenggorokannya. Dunia setan. Itu benar-benar kuat. Para ahli sama lazimnya dengan awan. Pada saat ini, setelah melakukan demonisasi dan meletus, kekuatan pria itu hampir mencapai level Tengli, bukan? Setidaknya, itu jauh lebih kuat daripada Wang Chen saat ini yang telah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam. Kecuali Wang Chen dapat mengaktifkan domain dan menggunakannya untuk menghadapinya. Jika tidak, akan sulit bagi Wang Chen untuk mengalahkannya dalam pertempuran sederhana. Inilah kekuatan ras iblis. Terutama kemampuan demonifikasi. Dibandingkan dengan Daomen Dunjia, ia bahkan lebih unggul. Dengan kemampuan seperti itu, tak heran jika ras iblis bisa menguasai seluruh dunia selama ribuan tahun, puluhan ribu tahun. Jika bukan karena kemunculan dewa sejati, mungkin dunia saat ini masih dikuasai oleh ras iblis, bukan? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak dipenuhi dengan emosi. Dong! Suara pendaratan yang kuat terdengar. Pria itu membawa Wang Chen kembali ke tepi danau. Segel! Lalu, pria itu dengan cepat menamparkan dantian Wang Chen. Wuss! Angin menderu-deru. Telapak tangan membawa angin palem yang kencang. Namun anehnya setelah telapak tangan mengenai tubuh Wang Chen, tidak ada rasa sakit seperti yang dibayangkan. Sebaliknya, gelombang energi iblis mengalir ke dantian Wang Chen. Gelombang energi iblis ini sangat murni. Sebelum Wang Chen sempat bereaksi, gelombang energi iblis ini menyegel dantiannya. Seketika, Wang Chen merasa kehilangan kontak dengan dantiannya. Kekuatan inti sejati di sekelilingnya sepertinya telah dipenjara. Ini membuat Wang Chen kehilangan kemampuan terakhirnya untuk melawan. Merindukan. Pria itu membawa Wang Chen ke depan wanita berambut merah. Pria itu membungkuk hormat pada wanita berambut merah. Dia telah menyelesaikan tugas yang diberikan nona kepadanya. Dia telah menangkap orang yang kemungkinan besar berasal dari Kabupaten Tianyuan. Saat dia berbicara, pria itu melemparkan Wang Chen, yang telah disegel, ke sisi wanita itu. Melihat wanita di depannya dan merasakan ekspresi dinginnya, ekspresi Wang Chen menjadi sangat jelek. Ada sedikit ketidakberdayaan di wajah pucatnya. Dunia setan, itu benar-benar tempat yang dipenuhi para ahli. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi bahaya sebesar itu begitu dia tiba. Wang Chen tahu bahwa dia dalam masalah besar. Namun, dia tidak memiliki kemampuan untuk menolak saat ini. Hal ini membuat Wang Chen merasa tidak berdaya. Katakan padaku, mengapa Kabupaten Tianyuan mengirimmu ke Kabupaten Changcu? Melihat Wang Chen sepenuhnya di bawah kendalinya, wanita berambut merah itu memandang Wang Chen dengan ekspresi dingin dan bertanya dengan dingin. Saya bukan dari Kabupaten Tianyuan. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Tidak perlu menyebutkan betapa bersalahnya perasaannya. Wang Chen, yang baru saja tiba di dunia iblis, tidak mengetahui situasi di sini. Namun, jelas sekali bahwa wanita di depannya berasal dari Kabupaten Changcu, dan statusnya pasti sangat tinggi. Adapun Kabupaten Tianyuan, jelas merupakan musuh terbesar Kabupaten Changcu. Sekarang dia dikira sebagai seseorang dari Kabupaten Tianyuan, itu jelas bukan hal yang baik untuk Wang Chen. Pada saat ini, Wang Chen merasa dia tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Huff. Mendengar kata-kata Wang Chen, wanita berambut merah itu mencibir, kita akan tahu apakah saya dari Kabupaten Tianyuan atau tidak ketika kita kembali. Wanita itu tidak khawatir dengan penolakan Wang Chen. Bagaimanapun, dia setidaknya bisa yakin bahwa pria di depannya pasti bukan dari Kabupaten Changcu. Itu sudah cukup. Oleh karena itu, bagaimanapun juga, nyawa orang ini tidak akan membawa kerugian atau masalah apapun ke Kabupaten Changcu. Saat ini, hubungan antara Kabupaten Tianyuan dan Kabupaten Changcu begitu tegang. Seniman bela diri alam bintang dari negara lain tidak akan muncul di dua tempat ini secara gegabuh, jika mereka menimbulkan masalah yang tidak perlu. Kemungkinan besar pria di depannya berasal dari Kabupaten Tianyuan. Ketika dia kembali, dia pasti akan menemukan cara untuk membuat pria ini berbicara. Pada saat itu, dia akan melihat bagaimana dia bisa berdalih dan bersembunyi. Bawa dia kembali. Kemudian, wanita berambut merah memandang Wang Chen dengan acuh-ta'acuh, lalu berkata kepada pria di sampingnya. Jelas sekali, dia tidak berniat membuang waktu di sini. Ketika mereka kembali, tentu saja akan ada seseorang yang menjaga orang ini. Dengan metode mereka, tidak peduli rahasia apapun yang dimiliki orang ini, mereka pasti bisa mengungkapnya. Saat dia berbicara, wanita itu melambaikan tangannya, berbalik, dan berjalan menuju wanita berambut ungu. Saat ini, Wang Chen dengan cepat ditahan oleh dua pria di sampingnya. Ningar, kamu baik-baik saja. Setelah berurusan dengan Wang Chen, wanita berambut merah berjalan ke arah wanita berambut ungu dan bertanya. Kakak ke, aku baik-baik saja. Mendengar pertanyaan wanita berambut merah, wanita berambut ungu bernama Ningar tersenyum dan menjawab. Pada saat yang sama, dia memandang Wang Chen yang ditahan dengan sedikit keraguan. Ketika dia melihat Wang Chen, rona merah terlihat di wajahnya. Kemudian, dia berhenti dan berkata, Saudarike, apakah dia benar-benar? Dari prefektur Tianyuan. Jelas, Ningar masih ragu. Kami akan tahu kapan kami kembali. Baiklah, ayo cepat kembali sekarang. Ketersenyum sambil menyentuh rambut panjang Ningar. Kemudian, ketika dia menoleh untuk melihat Wang Chen lagi, ekspresinya menjadi dingin lagi. Bawa dia pergi. Saat dia berbicara, dibawa pimpinan wanita itu, Wang Chen dibawa keluar hutan oleh penjaga wanita itu. Swash-swash. Namun, saat sekelompok orang itu bergerak sejauh satu kilometer, tiba-tiba terdengar suara cepat dari sesuatu yang menerobos udara. Oh tidak. Mendengar suara ini, ekspresi pemimpin penjaga berubah drastis, dan dia berteriak ketakutan. Turun. Saat berikutnya, dia terus berteriak keras. Mendengar kata-kata pemimpin penjaga, semua orang yang hadir tanpa sadar turun ke tanah. Swash-swash-swash. Saat mereka turun ke tanah, gelombang panah terbang yang lebat menyapu di atas kepala mereka. Mata panah di rumah itu sangat mempesona di dunia es dan salju. Anak panah terbang yang tak berujung membentuk gelombang yang terus-menerus, dan bahkan langit menjadi gelap. Cahaya dingin di mata panah membuat dunia pucat. Astaga. Setelah Wang Chen dan yang lainnya turun ke tanah, anak panah yang terbang dengan cepat menyapu kepala mereka, dan dalam sekejap mata, mereka memasuki es dan salju yang jaraknya ratusan meter. Cepat menghindar. Setelah gelombang anak panah terbang, memanfaatkan jeda singkat, pemimpin penjaga kembali meneriaki semua orang. Kemudian, dia memimpin dengan menggulingkan tubuhnya, tetap dekat dengan tanah, dan terbang ratusan meter ke samping. Di saat yang sama, orang-orang lainnya juga menyebar ke segala arah. Swash-swash-swash-swash. Saat mereka menghindar, gelombang kedua panah terbang datang. Bahkan lebih ganas dari gelombang sebelumnya. Sial, ada musuh. Melihat pemandangan ini, para penjaga yang menghindar tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Biyi, rantai, lindungi nona muda itu. Kalian semua, ikuti aku. Setelah menarik nafas dalam-dalam, pemimpin penjaga itu buru-buru berteriak. Ini karena dia tahu betul bahwa saat ini, pasti ada banyak musuh yang bersembunyi di luar hutan di kejauhan. Jika mereka terus bersembunyi di sini secara pasif, mereka akan berada dalam bahaya yang ekstrim. Lebih penting lagi, siapa yang tahu berapa banyak lagi musuh yang tersembunyi di area sekitar. Berapa banyak ahli yang mengamati mereka dengan iri, dan mereka mungkin akan keluar kapan saja untuk memberikan pukulan fatal. Saat ini, melarikan diri tidak ada gunanya. Cara terbaik adalah menyerang. Dia harus memimpin anak buahnya untuk memimpin dan menggali orang-orang yang bersembunyi di kegelapan. Jika tidak, mereka akan jatuh ke dalam situasi yang sangat pasif jika terjebak di area luas ini. Oleh karena itu, setelah berteriak dengan marah, sosok pemimpin penjaga itu melintas, dan di saat berikutnya, dia memimpin dan berlari ke depan. Astaga! Sosoknya menyapu lapangan es, dan dalam sekejap mata, dia berubah menjadi bayangan dan menghilang dalam angin dingin. Mengikuti di belakangnya, penjaga lainnya juga mulai bergerak cepat. Melihat mereka bergegas keluar, pada saat ini, wajah Wang Chen juga serius. Dalam situasi berbahaya seperti itu, pada saat ini, Wang Chen juga dikontrol dengan ketat oleh kedua wanita tersebut, dan dia diawasi dengan ketat oleh para penjaga. Jelas sekali, bahkan dalam situasi berbahaya seperti itu, orang-orang ini tidak mengendurkan kewaspadaan mereka terhadap Wang Chen, seorang pejuang alam bintang. Faktanya, Wang Chen bahkan percaya bahwa bila diperlukan, orang-orang ini tidak akan ragu untuk mendorongnya keluar untuk memblokir pisaunya. Hal ini benar-benar membuat Wang Chen tak henti-hentinya mengeluh. Baru sehari sejak dia datang ke alam iblis, dan dia telah menghadapi dua bahaya berturut-turut. Siapa yang tahu berapa banyak lagi bahaya yang menunggunya? Wang Chen semakin bingung dengan identitas sekelompok orang yang datang menyerangnya kali ini. Apa hasil akhir dari serangan diam-diam ini? Yang membuat Wang Chen semakin cemas adalah pada saat ini, dan tiannya telah disegel. Saat ini, dia tidak bisa melawan, itu adalah hal yang paling fatal. 1495 Astaga! Saat para penjaga bergegas keluar, empat atau lima sosok juga bergegas keluar dari hutan lebat. Mereka sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka memancarkan aura menakutkan saat mereka menyerang para penjaga. Gemuruh! Dalam sekejap, beberapa sosok ini bentrok dengan sengit, dan pertempuran sengit terjadi dalam sekejap. Tak hanya itu, saat ini beberapa sosok juga keluar dari beberapa arah. Dalam sekejap, bahaya menyelimuti mereka. Aura pembunuh yang intens membuat mereka sulit bernapas. Sulit membayangkan betapa intensnya pertarungan ini ketika lebih dari 10 pakar kekuatan Tuhan bertarung bersama di saat yang bersamaan. Kecepatan, kekuatan, dua hal ini ditampilkan secara ekstrim pada saat ini. Pertempuran ras iblis berlangsung sederhana dan penuh kekerasan. Namun, itu sangat gagah berani. Setiap gerakan adalah benturan kekuatan absolut. Namun, jelas bahwa dari segi jumlah, masyarakat Kabupaten Changcu berada pada posisi yang dirugikan, saat ini. Meskipun ada tujuh atau delapan penjaga dalam tim, hanya ada tiga yang benar-benar mencapai tingkat kekuatan Tuhan. Termasuk keying yang berambut merah, hanya ada empat ahli kekuatan Tuhan di sisi ini saat ini. Selain itu, ada lima ahli kekuatan Tuhan di antara orang-orang yang melancarkan serangan diam-diam. Selain itu, menurut klasifikasi peringkat bintang, Wang Chen dapat menentukannya dalam waktu yang sangat singkat. Di antara kelompok penyerang diam-diam ini, ada tiga ahli peringkat bintang enam, dan bahkan ada seseorang yang telah mencapai puncak peringkat bintang tujuh. Selain itu, ada juga ahli peringkat bintang tiga. Kombinasi lima orang ini membentuk kekuatan penekan dalam sekejap mata. Terlebih lagi, ada beberapa pemanah terkenal yang bersembunyi di hutan lebat. Dari waktu ke waktu, anak panah hitam peka terlihat terbang keluar, dan dari waktu ke waktu, orang dapat melihat ancaman fatal yang ditimbulkan oleh anak panah tersebut. Melihat adegan ini, Wang Chen mengerutkan kening. Lepaskan segelku, cepat. Melihat situasinya menjadi semakin serius, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada penjaga terakhir yang tersisa di sampingnya. Pada saat ini, semua penjaga bergabung dalam pertempuran, bahkan Keying pun ikut bertempur. Hanya penjaga terakhir dengan kekuatan Kaisar Beladiri yang tersisa untuk melindungi Ningyer berambut ungu. Tentu saja, dia juga ada di sana untuk mengawasi Wang Chen. Pada saat ini, Wang Chen tidak peduli dengan parahnya situasi dan berteriak kepada penjaga di sampingnya. Dia tidak bisa terus menunggu seperti ini. Jika dia bisa bergabung, dengan kekuatannya yang sebanding dengan bintang level 7, dia pasti akan sangat membantu. Kalau tidak, mereka semua akan mati di sini sebentar lagi. Wang Chen tidak terkecuali. Saat ini, dia sedang membantunya. Wang Chen percaya bahwa jika dia bisa bergabung dalam pertempuran saat ini, dia pasti akan sangat membantu. Dia bisa membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, mengaktifkan bakat garis keturunannya, dan bahkan membuka mata Rosevins. Dengan cara ini, kekuatannya bisa mendekati puncak bintang level 7. Dengan kekuatan seperti ini, dia setidaknya bisa menekan musuh bintang level 7. Jika itu masalahnya, saya yakin situasinya tidak akan pasif, bukan? Selama mereka bisa mengulur waktu yang cukup, orang-orang ini pasti akan memilih mundur. Karena saat pertempuran dimulai, penjaga di belakang sudah mengirimkan sinyal bantuan. Sebaiknya kamu bersikap. Kalau tidak, aku jamin orang pertama yang mati adalah kamu. Namun, menghadapi permintaan Wang Chen, penjaga itu mendengus dingin. Di saat yang sama, matanya tertuju pada medan perang di depannya. Alisnya berkerut erat. Bahaya sedang membayangi dirinya. Jelas, situasinya sudah berada di bawah kendali pihak lain. Jika ini terus berlanjut. Dia tidak berani membayangkan akibatnya. Berengsek. Mendengar kata-kata pria itu, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Dia memandang wanita berambut ungu di sampingnya, yang juga mengerutkan kening. Melihat sekeliling, Lin Fan menyadari bahwa situasinya menjadi semakin buruk. Jika ini terus berlanjut. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Melihat ini, Wang Chen diam-diam berpikir. Jelas sekali, penjaga di depannya tidak bisa membantunya membuka segelnya. Dalam situasi ini, selain dirinya, siapa lagi yang bisa diandalkan oleh Wang Chen? Keterampilan naga kekaisaran. Dengan teriakan di dalam hatinya, Wang Chen mulai perlahan mengedarkan Imperial Dragon's Kill. Pada saat ini, dantian Wang Chen disegel, dan kekuatan batin sejatinya hampir habis. Namun, jangan lupa bahwa tendon dan meridiannya masih bisa menyimpan sejumlah kekuatan batin sejati. Terlebih lagi, Wang Chen memiliki tubuh bintang dan tubuh kingkong. Dia juga mengembangkan seni tempering tubuh bintang. Antara langit dan bumi, kekuatan bintang juga merupakan salah satu energinya. Setelah melangkah ke level star body tempering stage 10, Wang Chen tidak memperlambat kultifasinya. Terlebih lagi, dia menemukan jalur kultifasi miliknya di bidang ini. Selama bertahun-tahun, di jalur ini, Wang Chen membuat banyak kemajuan. Dia belajar banyak. Misalnya, dia mengintegrasikan kekuatan bintang ke dalam kekuatan batin sejatinya. Misalnya, dia menggunakan kekuatan bintang sebagai alat serangan. Saat ini, metode ini mungkin dapat membantu Wang Chen. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat menyerap kekuatan bintang-bintang dan dengan cepat mengaktifkan sedikit kekuatan batin sejati yang tersisa di tubuhnya yang dapat digunakan. WUS! WUS! Memanfaatkan kekacauan di medan perang dan aura kekacauan sebagai penutup, Wang Chen dengan cepat menyerap kekuatan bintang ke dalam tubuhnya. Saat kekuatan bintang-bintang diserap ke dalam tubuhnya, Wang Chen dengan cepat mengedarkan Imperial Dragon Skill, mengintegrasikan kekuatan bintang-bintang, dan menggunakan Imperial Dragon Skill untuk menggerakkan kekuatan bintang-bintang ke dalam dan tiannya. Metode pemimpin penjaga itu sungguh aneh. Dengan metode itu, dia sebenarnya secara langsung menggunakan energi iblis untuk menyegel dan tian Wang Chen, memutus hubungan antara Wang Chen dan dan tiannya. Namun, meski metodenya aneh, Wang Chen juga memperhatikan beberapa petunjuk. Dia bisa merasakan bahwa lapisan energi iblis ini hanya bisa menyegelnya untuk sementara. Selain itu, dalam waktu singkat, ia menggunakan energi yang sangat murni untuk memutus dan tiannya, mencegah kekuatan batin sejatinya beroperasi. Jika dia bisa menembus lapisan penghalang ini, semuanya tidak akan menjadi masalah. Swash! 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 Di bawah bimbingan Wang Chen, kekuatan bintang mengalir menuju dan tiannya dengan cara yang sangat mendominasi. Kekuatan bintang pada awalnya menyerap esensi matahari dan bulan, dan energi bintang pada awalnya merupakan energi yang paling mendominasi di dunia. Pada saat ini, di bawah desakan Wang Chen, ia menunjukkan sisi dominan dan ganasnya. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Gelombang kekuatan bintang mengalir menuju dan tiannya, dan dalam sekejap mata, gelombang energi iblis mulai bergetar. Namun, gelombang murni energi iblis pada saat ini menunjukkan kegigihan yang besar dan melawan. Meskipun serangan Wang Chen sangat dahsyat, sebenarnya ia tidak mampu menembus lapisan penghalang ini. Lebih penting lagi, sedikit kekuatan batin sejati yang tersisa di tubuh Wang Chen akan segera habis pada saat ini. Segera, Wang Chen menjadi cemas. Dia tidak menyangka segel sederhana ini begitu sulit dibuka. Hal ini membuat Wang Chen semakin cemas. Mungkinkah dia hanya bisa menunggu di sini sampai mati? Tidak mau menyerah, dia bersiap melakukan upaya terakhir. Aku akan membantumu. Saat Wang Chen sangat cemas dan siap mempertaruhkan segalanya untuk terakhir kalinya, sebuah suara pelan tiba-tiba terdengar di telinga Wang Chen. Suaranya sangat lembut, tapi sangat jelas. Mendengar suara ini, tubuh Wang Chen membeku, dan dia melihat ke sampingnya dengan sedikit keterkejutan. Ini karena kata-kata ini sebenarnya diucapkan oleh wanita berambut ungu, ninger, yang berdiri di sampingnya saat ini. Dia sebenarnya ingin membantunya. Wang Chen bahkan mengira dia salah dengar. Merasakan tatapan Wang Chen, wajah ninger menunjukkan sedikit rona merah, dan dia mengangguk. Saya yakin Anda bukan orang jahat. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan membuka mulutnya sedikit. Saat ini, Wang Chen mendengarnya dengan jelas. Yang paling mengejutkan Wang Chen adalah kenyataan bahwa wanita ini, dia menggunakan telepati. Dia tampak begitu santai sehingga bahkan penjaga dengan kekuatan Kaisar Marsial Rilem tidak menyadarinya. Setidaknya ini berarti kekuatan wanita itu berada di atas kekuatan penjaga. Inilah yang paling mengejutkan Wang Chen. Ini karena Wang Chen tidak bisa merasakan fluktuasi energi sedikitpun dari tubuh wanita itu. Apakah dia menyembunyikannya sampai semurni api, atau apakah kekuatannya benar-benar di atas kekuatannya, sehingga dia tidak bisa mendeteksinya. Penemuan saat ini membuat Wang Chen sedikit bingung. Kemudian, Wang Chen melihat ke arah penjaga dan wanita berambut merah, yang benar-benar tertekan dan berada dalam bahaya, dan kemudian melihat ke arah Ningyer, yang tidak terlihat terlalu gugup atau khawatir. Wang Chen tiba-tiba memiliki lebih banyak keraguan di hatinya. Namun, dalam sekejap mata, wanita berambut ungu bernama Ningyer itu sepertinya telah berubah menjadi awan kabut di mata Wang Chen, membuatnya sulit untuk melihatnya dengan jelas. Siapa sebenarnya dia? Kekuatan apa yang dia miliki? Apa tujuannya? Sepertinya dia memiliki hubungan yang baik dengan wanita berambut merah, keying. Namun, sepertinya mereka tidak bersama. Hubungan tak terbayangkan apa yang ada di antara mereka. Ikuti energi yang kuberikan padamu dan langsung hancurkan lapisan segel itu. Saat Wang Chen dipenuhi keraguan, Ningyer berbicara lagi. Suaranya jelas terkirim ke dalam pikiran Wang Chen. Lalu, tangannya tiba-tiba menyentuh tubuh Wang Chen. Saat berikutnya, tubuh Wang Chen bergetar saat dia merasakan aliran energi yang sangat murni memasuki tubuhnya saat ini. Kemurnian energi ini jauh lebih murni daripada energi yang sebelumnya dikirimkan kapten penjaga ke tubuh Wang Chen. Saat energi ini memasuki tubuhnya, meskipun pikiran Wang Chen masih penuh keraguan, dia tidak punya pilihan selain menyerah pada pemikiran ini. Buka segelnya. Pada saat ini, membuka segel adalah hal terpenting bagi Wang Chen. Adapun keraguan lainnya, Wang Chen hanya bisa mengesampingkannya untuk sementara waktu merusak. Mendengar hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan dengan cepat mengikuti energi murni yang memasuki tubuhnya. Dia menggerakkan kekuatan bintang dan sekali lagi menyerang belenggu itu. 1496 Gemuruh Saat Wang Chen memasuki momen kritis terakhir untuk membuka segel, pertempuran di kejauhan juga telah mencapai momen paling intens. Beberapa tokoh terkunci dalam pertempuran sengit, melepaskan semua gerakan membunuh mereka. Semua orang menunjukkan kekuatan mereka semaksimal mungkin. Dalam keadaan seperti itu, Keying dan yang lainnya, yang dikenal berada dalam situasi sulit, segera jatuh ke dalam kondisi yang sangat pasif. Akhirnya, di bawah gelombang serangan yang begitu deras, tanda-tanda kekalahan terungkap sepenuhnya. Puci Darah berceceran Di tengah suara yang teredam, wanita berambut merah, Keying, dikirim terbang oleh seniman bela diri bintang level 6 di depannya. Suara mendesing. Dalam sekejap, wajah Keying menjadi pucat. Kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan ini tidak ringan sama sekali. Gelombang udara yang dahsyat itu langsung melonjak ke dalam tubuhnya dan mulai mendatangkan malapetaka, hampir menyebabkan dia pingsan karena keterkejutannya. Hahaha Setelah mengirim Keying terbang dengan satu gerakan, ahli bela diri bintang level 6 di depannya mengungkapkan senyuman sinis. Sosoknya bersinar, dan dia mengejar Keying, langsung mencakarnya. Datang kepadaku. Pria itu tertawa keras, wajahnya bahkan sedikit berubah. Sasarannya adalah Keying. Selama mereka bisa mengendalikan putri dari Kabupaten Changcu, mereka akan mencapai tujuan mereka dalam operasi ini. Merindukan. Melihat pemandangan ini, beberapa penjaga yang terjerat di kejauhan langsung menjadi cemas. Mereka sangat ingin membebaskan diri dari pertempuran dan membantu mereka. Namun, saat ini, mereka semua dihadang oleh musuhnya sendiri. Faktanya, situasi mereka tidak lebih baik daripada di sini. Di antara mereka, kapten penjaga paling kuat diserang oleh dua prajurit alam bintang pada saat yang bersamaan. Dalam keadaan seperti itu, mereka bahkan tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, bagaimana mereka dapat berbicara tentang membantu. Di saat gangguan ini, beberapa dari mereka bahkan mengalami luka berat. Situasinya sangat kritis. Terutama Keying. Ketika dia melihat pria di depannya menangkapnya, pupil matanya menyusut drastis. Wajah pucatnya menunjukkan sedikit kengganan, dan juga sedikit ketidakberdayaan. Dia ingin melawan. Namun, bagaimana dia bisa menolak saat ini? Energi mengamuk di dalam tubuhnya belum sepenuhnya dikeluarkan. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Mampu bertahan sampai titik ini sudah cukup bagus. Dan ini karena dia telah melakukan demonisasi dan membakar energi iblisnya. Kalau tidak, dengan kekuatan level bintang 3 miliknya, bagaimana dia bisa melawan pembangkit tenaga listrik level bintang 6 sampai sekarang? Mungkin ini sudah menjadi batasannya, bukan? Melihat sekeliling pada situasi bawahannya, wajah Keying dipenuhi dengan kepahitan. Tidak ada peluang. Mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, jadi bagaimana mereka bisa punya kesempatan untuk datang dan membantunya. Melihat pria yang mendekat dengan cepat, Keying merasa putus asa. Dia tanpa sadar melihat ke belakang. Pergi, cepat. Dia berteriak dengan sisa tenaganya. Ayo pergi. Dia memerintahkan penjaga terakhir untuk membawa Ningar pergi. Tidak apa-apa jika sesuatu terjadi padaku. Tapi tidak boleh terjadi apa-apa pada Ningar. Para penjaga di sekitarnya tidak mengetahui identitas Ningar. Tapi dia mengetahuinya. Jika saya tidak salah, orang-orang yang menyergap saya pasti berasal dari Provinsi Tianyuan, bukan? Sepertinya mereka tidak tahu siapa Ningar. Ini juga bagus. Ningar tidak akan menjadi target utama mereka. Jadi bagaimana jika dia tertangkap? Keying sangat yakin bahwa orang-orang ini tidak akan bisa membunuhnya dalam waktu singkat. Mereka akan menggunakan identitasnya untuk mempermasalahkannya. Mereka bahkan mungkin memanfaatkannya untuk mengancam Provinsi Changcu. Namun kali ini, harapan mereka ditakdirkan pupus. Karena mereka sudah melupakan Ning, Er. Selama Ningar masih hidup, mereka tidak akan bisa mengancam Provinsi Changcu. Keying bahkan punya alasan untuk percaya bahwa selama Ningar masih hidup, orang-orang ini tidak akan bisa membunuhnya. Mereka tidak akan berani membunuhnya. Selama Ningar lolos, semuanya akan baik-baik saja. Itu sebabnya Keying berteriak pada penjaga terakhir di bawahnya. Bunuh orang dari Provinsi Tianyuan itu dan bawa Ningar pergi, cepat. Dia berteriak lagi selagi masih ada waktu tersisa. Jantung Wang Chen berdetak kencang saat mendengar kata-kata itu. Bunuh dia. Hal ini membuat Wang Chen sangat tertekan. Dia hampir menderita penyimpangan Qi. Ini adalah waktu paling penting untuk membuka segelnya. Jika penjaga itu ingin menyerangnya sekarang, dia tidak akan bisa melawan. Wanita sialan itu. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototi Keying, yang akan dikendalikan. Wanita terkutuk itu. Tidak apa-apa kalau aku sudah selesai, tapi dia tidak lupa membunuhku di saat-saat terakhir. Apakah dia begitu yakin bahwa saya berasal dari Provinsi Tianyuan? Wang Chen tidak tahu harus berkata apa saat itu. Dia hanya bisa mempercepat dan membuka segelnya. Untungnya, Ningar menghentikan penjaga yang mendengarkan kata-kata Keying pada saat yang paling kritis. Kalau tidak, Wang Chen benar-benar akan mengalami tragedi. Wang Chen menghela nafas lega setelah dia baru saja selamat dari ancaman besar. Saat berikutnya, dia tidak berani bersantai. Dia buru-buru mengumpulkan semua energi yang dia bisa untuk membuka segelnya. Pada saat ini, mengikuti energi iblis murni, Wang Chen dengan cepat mengedarkan esensi sejati dan energi bintangnya dan langsung menyerang segelnya. Ledakan. Suara gemuruh terdengar di saat berikutnya. Ini sangat mengejutkan. Tubuh Wang Chen bergetar hebat. Kali ini, dia tidak gagal. Dia berhasil. Kemurnian energi iblis yang ditransmisikan wanita berambut ungu ke dalam tubuh Wang Chen bahkan di luar imajinasi Wang Chen. Di hadapan aura iblis yang begitu murni, lapisan segel itu tampak begitu tidak berarti dan tak tertahankan. Saat celah muncul, Wang Chen berkoordinasi dengan pihak luar. Esensi sejati yang tertekan di langit langsung menemukan koneksi dan melonjak dalam sekejap mata. Ledakan. 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 Dalam sekejap mata, segelnya benar-benar hilang. Perasaan kenyang kembali ke tubuh Wang Chen. Merasakan esensi sejati yang melonjak di tubuhnya, Wang Chen akhirnya menghela nafas. Dengan segelnya rusak, kekuatan Wang Chen kembali. Hahaha, semuanya berhenti. Hehehe, jika kamu tidak ingin dia mati, berhentilah. Namun, saat segel Wang Chen dibuka, masalah datang. Karena saat ini, Keying akhirnya tidak bisa melawan atau melarikan diri. Dia masih dikendalikan oleh pria bertopeng itu. Setelah meraih Keying dengan satu tangan dan menyegel energi iblisnya, pria itu tertawa keras dan berteriak. Setelah teriakan pria itu, pertarungan sengit itu tiba-tiba terhenti. Bahkan tubuh Wang Chen sedikit membeku saat melihat adegan ini. Dia awalnya ingin segera keluar, tetapi pada saat ini, dia dengan paksa menghentikan dirinya sendiri. Jika dia bergegas keluar sekarang, dia pasti akan mendekati kematian. Oleh karena itu, Wang Chen sekali lagi menjadi tenang. Dia duduk diam di sana, menunggu kesempatan untuk bergerak. Saat ini, dia tidak sedang terburu-buru. Sebaliknya, dia melihat sekeliling, mencari dan menunggu kesempatan. Merindukan. Melihat Keying dikendalikan oleh pria itu, para penjaga yang juga penuh luka berteriak keras. Nona dikendalikan. Dalam sekejap, wajah beberapa dari mereka menjadi pucat dalam sekejap. Mereka tahu betul apa konsekuensinya jika Keying ditangkap. Mereka akan menjadi gila. Namun, mereka tidak berdaya. Mereka tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka ingin menyelamatkannya, tetapi mereka tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Dalam sekejap, sedikit keputusasaan muncul di wajah beberapa dari mereka. Melihat bagaimana Keying dikendalikan, beberapa dari mereka akhirnya menyerah untuk melawan. Dalam sekejap, mereka berdiri di tempat seolah jiwa mereka telah tersedot keluar. Mereka tidak bergerak sama sekali. Hahaha. Melihat adegan ini, pria yang mengendalikan Keying tertawa terbahak-bahak. Kunci semuanya. Lalu, dia tertawa keras. Meski penjaga di depannya tidak penting. Namun, dia masih seorang prajurit tingkat setelar. Bukankah sayang jika membunuh mereka? Dia percaya jika dia membawa semuanya kembali, dia pasti bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Beast Fighting Arena paling membutuhkan ahli seperti itu. Ada tiga lagi di sana. Lalu, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah di mana Wang Chen berada. Terutama saat dia melihat Ninger berdiri di samping Wang Chen, matanya tiba-tiba berbinar, menampakkan secercah kelihayan. Haha, aku tidak menyangka akan ada cewek di sini. Cek cek cek. Sambil menggelengkan kepalanya, pria itu perlahan berjalan menuju Wang Chen dan yang lainnya. Panen hari ini tampaknya lebih besar dari perkiraan. Wanita berambut umu ini tak kalah dengan Keying dari segi sosok dan penampilan. Keying adalah putri dari Kabupaten Changcu, orang yang diinginkan oleh para petinggi. Tapi wanita ini tidak. Memikirkan hal ini, mata pria itu bersinar lebih penuh nafsu. Cepatlah, Ninger, cepat pergi. Melihat pemandangan ini, Keying yang sedang dikendalikan oleh pria itu juga merasa cemas. Dia terluka parah dan sedikit lemah saat ini. Namun, dia tetap mengerahkan kekuatannya dan berteriak keras. Meninggalkan. Pergi ke mana? He he, ayo kita semua tetap di sini hari ini. Mendengar perkataan Keying, pria itu tertawa dingin. Saat berikutnya, dia tertawa dingin dan berkata, Saudara-saudara, panen hari ini lumayan. Haha, kita punya cewek untuk diajak tidur malam ini. Lalu, dengan senyum cabul, dia mengulurkan tangan untuk meraih Ninger. Adapun Wang Chen dan penjaga terakhir, mereka sepenuhnya diabaikan. Sebelum operasi, mereka sudah mengamati situasi. Penjaga yang tertinggal bahkan bukan level bintang. Ancaman apa yang bisa dia berikan? Sedangkan untuk pria berambut hitam, mereka bahkan tidak bisa merasakan auranya. Apa yang perlu ditakutkan dari orang seperti itu? Saat ini, perhatian pria itu malah tertuju pada wanita berambut ungu itu. Dengan Keying di tangannya, kewaspadaannya menurun drastis saat ini. Kamu mendekati kematian. Namun, saat pria itu hendak meraih Ninger, tiba-tiba, suara dingin terdengar. 1497 Saat pria itu mengulurkan tangan untuk meraih Ninger, suara sedingin es tiba-tiba terdengar di telinganya. Jantung pria itu berdetak kencang saat mendengar suara ini. Namun, pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi jelek, dan ada sedikit ketakutan dan kepanikan di wajahnya. Tidak baik. Pria itu berseru dalam hatinya ketika dia hendak mundur. Sebab, pada saat ini, dia merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya meliputi udara. Rasa dingin yang mematikan langsung menyebar ke seluruh tulang punggung pria itu. Itu adalah aura kematian. Mati. Namun, terlihat jelas bahwa reaksi pria itu terlalu lambat. Melihat orang di depannya, Wang Chen, yang pada awalnya tidak terlalu dia perhatikan, pupil pria itu berkontraksi dengan keras pada saat ini. Namun, pada saat ini, tidak peduli bagaimana dia melawan, itu sudah tidak berguna. Pada saat ini, saat pria itu hendak mundur, Wang Chen, yang awalnya duduk diam di tanah, bergerak. Ketika pria itu bereaksi, sosok Wang Chen tiba-tiba meledak. Itu adalah tindakan yang cepat dan penuh kekerasan. Dalam sekejap mata, Wang Chen sudah bergegas ke depan pria itu dengan kecepatan kilat. Kemudian, saat mata pria itu dipenuhi ketakutan dan keterkejutan, sudut mulut Wang Chen melengkung menjadi senyuman dingin. Dengan raungan marah, Wang Chen dengan kejam mencengkeram leher pria itu dengan satu tangan. Kecepatannya sangat cepat sehingga sulit untuk melihat dengan jelas. Meninggal dunia. Saat berikutnya, suara tumpul terdengar. Di bawah ekspresi ngeri pria itu, Wang Chen tiba-tiba mencengkeram leher pria itu. Dia bahkan tidak memberi pria itu kekuatan apapun untuk melawan atau melawan. Perlu diketahui bahwa jarak keduanya kurang dari 2 meter. Pada jarak sedekat itu, bagaimana pria itu bisa memiliki kekuatan untuk melawan ketika Wang Chen tiba-tiba menyerang. Selain itu, kekuatan Wang Chen satu tingkat lebih tinggi daripada pria itu. Dengan kekuatan Wang Chen di alam bintang ketujuh, dia sudah lebih kuat dari kekuatan pria di alam bintang ke-6. Dalam ledakan kekuatan yang tiba-tiba ini, Wang Chen telah mengerahkan seluruh kekuatan dan kecepatannya hingga ekstrim. Bagaimana dia bisa membiarkan pria ini menolak? Mati kau! Mencengkeram leher pria itu, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin saat mata pria itu dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Tidak! Dengan tenggorokannya dicengkeram oleh Wang Chen, dia tidak mampu melawan sama sekali. Pada saat ini, aura mematikan yang kental mengelilinginya, dan wajah pria itu dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Dia takut. Dia mulai merasa takut. Saat ini, kematian begitu dekat dengannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Namun, karena tenggorokannya dicekik oleh Wang Chen, seruannya menjadi sedikit serak, rendah, dan tidak berdaya. Namun, sekarang sudah terlambat baginya untuk merasa takut. Akankah Wang Chen memberinya kesempatan? Wajahnya dingin. Wang Chen tidak pernah berhati lembut saat menghadapi musuhnya. Melihat pria ketakutan di hadapannya, Wang Chen menjentikan pergelangan tangannya dan mengerahkan kekuatannya sekali lagi. Kaca! Suara retakan yang tajam terdengar. Sesaat kemudian, tangisan nyaring pria itu berhenti tiba-tiba. Saat ini, tenggorokannya langsung diremukkan oleh Wang Chen. Pergi! Setelah membunuh pria itu, sosok Wang Chen melintas, dan dia mendorong ke Ying, yang terluka parah, ke belakang. Membunuh! Kemudian, dengan suara gemuruh, sosok Wang Chen meledak lagi. Tiba-tiba, dia menyerang ke depan. Dia tidak memberi kesempatan pada yang lain untuk bereaksi sama sekali. Di bawah tatapan ngeri orang-orang itu, Wang Chen berlari keluar. Ke Ying berhasil diselamatkan, dan saat ini, dia tidak lagi memiliki modal untuk mengendalikan dan mengancam mereka. Lebih penting lagi, Wang Chen sama sekali tidak peduli dengan ibu kota yang mengancam mereka. Jika bukan karena dia harus menunggu kesempatan terbaik untuk membunuh, bagaimana mungkin Wang Chen bisa menunggu di sana begitu lama. Sekarang, dia membunuh satu orang. Hanya tersisa empat prajurit tingkat bintang, dan situasinya benar-benar berbeda. Membunuh. Saat Wang Chen berlari keluar, beberapa penjaga yang telah diancam sebelumnya juga melihat secerca harapan. Tiba-tiba, mereka juga melancarkan serangan. Jaraknya terlalu dekat, dan kecepatannya terlalu cepat. Kecepatannya sangat cepat sehingga pria bertopeng di samping mereka bahkan tidak sempat bereaksi. Kepulan-kepulan-kepulan. Suara menusuk yang tumpul terdengar, dan darah berceceran. Dalam sekejap mata, badan bintang level 3 lainnya jatuh ke tanah. Dia mencoba mengendalikan penjaga, tapi situasinya berubah terlalu cepat. Tidak ada yang menyangka bahwa pada saat ini, Wang Chen tiba-tiba akan membunuh prajurit tubuh bintang level 6 yang mengendalikan Keying. Jadi, dia bahkan tidak bisa bereaksi. Pada saat itu, pada jarak sedekat itu, tidak dapat dihindari bahwa dia akan terbunuh saat ini. Situasinya bisa dikatakan telah memburuk. Dalam sekejap mata, dua penyerang diam-diam yang memanfaatkan situasi ini telah terbunuh. Pada saat ini, mereka hanya memiliki dua prajurit tubuh bintang level 6 dan satu prajurit tubuh bintang level 7 yang tersisa. Mati. Dalam keadaan seperti itu, skala kemenangan sudah mulai berubah. Di pihak Kabupaten Changcu, salah satu dari tiga prajurit badan bintang adalah prajurit badan bintang tingkat 7. Dengan Wang Chen, yang merupakan prajurit tubuh bintang level 7, situasinya sudah jelas. Pada saat ini, Wang Chen langsung menuju prajurit tubuh bintang level 6 yang bertopeng. Delapan gerbang tersembunyi dalam, buka. Bakat garis darah, buka. Menghadapi prajurit tubuh bintang level 6 ini, Wang Chen tidak menahan diri sama sekali. Dia telah menunjukkan seluruh kekuatannya. Wus. Angin menderu-deru. Auranya langsung melambung ke langit. Serangan balik kuat Wang Chen. Saat ini, sudah waktunya. Sabit malaikat maut, diiringi kebangkitan tiba-tiba Wang Chen, dan disertai letusan mendadak Wang Chen, mulai menari di antara langit dan bumi. Seolah-olah itu bisa merenggut nyawa kapan saja. Pemusnahan jiwa. Sambil mengaum, Wang Chen menggunakan pemusnahan jiwa. Wus. Suara siulan tajam terdengar saat ini. Di bawah kendali Wang Chen, senjata energi asal berubah menjadi senjata sepanjang seratus meter dalam sekejap mata. Dalam sekejap, ia turun dari langit dan menyelimuti prajurit tubuh bintang level enam. Di dunia es dan salju ini, pada saat ini, energi pedang lainnya sepertinya membuat dunia semakin dingin. Angin kencang bertiup, dan salju memenuhi langit. Saat pedang ini turun, sebelum tubuh pedang tiba, energi pedang tajam tiba terlebih dahulu. Wus. Di bawah energi pedang yang ganas ini, salju di tanah bersalju langsung tersingkir. Jangan pernah memikirkannya. Melihat pedang Wang Chen turun, ekspresi prajurit tubuh bintang level enam sangat serius. Itu karena, pada saat itu juga, dia merasa auranya telah terkunci kuat oleh pedang. Di bawah tekanan itu, dia bahkan tidak bisa mengelak meskipun dia menginginkannya. Dalam keadaan seperti itu, dia tiba-tiba memegang kapak pembelah langit di tangannya dan memblokir pedang Wang Chen yang jatuh. Memblokir adalah satu-satunya pilihannya saat ini. Wus. Dia mengacungkan Heaven Splitting Axe dengan ganas, membawa serta gelombang kita berujung yang melonjak ke atas. Ledakan. Dengan suara merah, Heaven Splitting Lake akhirnya bertabrakan dengan senjata energi asal Wang Chen. Dalam sekejap, langit berguncang dan bumi bergetar. Astaga. Dalam radius beberapa ratus meter, saljuta berujung yang tergantung di pepohonan terguncang saat ini. Gelombang udara meluncur ke segala arah. Kemanapun ia melewatinya, salju di tanah terangkat lapis demi lapis, membentuk kekuatan yang menumbangkan gunung dan menjungkir balikan laut. Itu seperti gelombang pasang yang melanda segala arah. Mendesis. Pada saat ini, tabrakan tidak langsung memisahkan Wang Chen dan pria itu. Kapak pemisah surga dan senjata energi asal menemui jalan buntu saat ini. Dua kekuatan mengerikan itu saling bertabrakan, menyebabkan kapak pemisah langit dan senjata energi asal saling bergesekan dengan keras, menghasilkan suara gesekan yang tajam. Suara itu memekahkan telinga. Turun. Merasakan perlawanan kuat dari lawan, ekspresi Wang Chen menjadi sangat dingin. Ras iblis memang merupakan ras yang kuat. Jika itu adalah manusia biasa, akan sangat sulit untuk bersaing dengan mereka dalam hal kekuatan. Kekuatan orang ini lebih lemah dari Wang Chen, namun kekuatannya sebenarnya tidak kalah dengan kekuatan Wang Chen. Pembasmi jiwa sebenarnya diblokir begitu saja. Di bawah pantulan kekuatan yang mengerikan, pada saat ini, tangan Wang Chen bahkan sedikit gemetar. Menghadapi kebuntuan seperti itu, Wang Chen tiba-tiba meraung. Pada saat berikutnya, di bawah raungan Wang Chen, energi asal sejati di tubuh Wang Chen tiba-tiba melonjak. Tidak hanya itu, tetapi yang lebih penting, Wang Chen mengerahkan kekuatan bintang-bintang saat ini. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan bintang dan energi asal sejati meledak. Kekuatan Wang Chen mencapai puncaknya. Ding. Di bawah letusan kekuatan ini, suara jernih akhirnya terdengar. Retak-retak-retak. Pada saat berikutnya, Heaven Splitting Axe yang sangat besar sebenarnya dihancurkan dengan paksa oleh Wang Chen. Buk-buk-buk. Pria bintang level 6 itu tampak terkejut ketika sosoknya didorong mundur dengan paksa. Puci. Darah di tubuhnya melonjak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Saat ini, wajah pria itu langsung menjadi pucat. Kapak pemisah surga adalah senjata ilahi kehidupannya, dan itu adalah eksistensi yang telah menyatu dengan esensi, darah, energi, dan rohnya. Kapak pemisah surga yang hancur menyebabkan guncangan besar pada jiwa pria itu. Pada saat ini, setiap tulang di tubuhnya sepertinya berada di ambang kehancuran. Pada saat ini, cara dia memandang Wang Chen mulai menjadi semakin ketakutan. Dia sebenarnya sekuat ini. Bintang tingkat 7. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Dia dapat menyimpulkan bahwa kekuatan Wang Chen berada di tingkat bintang 7. Dan kesimpulan ini menyebabkan dia menjadi pucat karena ketakutan. Seorang ahli bintang level 7 sebenarnya bersembunyi di sini, dan mereka tidak menemukannya sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Apa yang sedang terjadi? Mengapa pakar ini tidak mengambil tindakan lebih awal? Kalau tidak, bagaimana situasi di Kabupaten Changcu bisa menjadi sedemikian menyedihkan? 1498 Saat ini, darah di tubuhnya mendidih. Merasakan luka-lukanya, pria itu ketakutan. Dia tahu betul apa yang diwakili oleh seorang kultifator tubuh bintang tingkat 7. Melihat situasinya telah terbalik, pria itu merasakan hawa dingin di hatinya. Jika mereka tahu bahwa ada seorang kultifator tubuh bintang level 7 di sini hari ini, mungkin mereka tidak akan bertindak seperti ini. Karena seorang kultifator tubuh bintang level 7 dapat memutuskan segalanya. Terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Paling tidak, jika mereka tahu tentang keberadaan seorang kultifator tubuh bintang level 7, mereka pasti tidak akan jatuh ke dalam keadaan yang menyedihkan hari ini. Tapi sekarang, sudah terlambat. Situasinya akan terbalik. Seolah-olah dia bisa mencium bau kematian dan merasakan angin dingin dari sabit Grim Rapper. Apalagi saat melihat cibiran di sudut mulut Wang Chen, dia merasakan rasa tidak berdaya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya mati rasa, dan dia bahkan tidak bisa menahannya. Mati kau. Melihat pria itu terluka parah setelah serangan itu, Wang Chen jelas tidak berniat memberi lawannya kesempatan untuk bernapas. Sosoknya bersinar, dan dia sekali lagi mengejar pria itu. Tebasan gelombang yang tumpang tindih. Pada saat ini, Wang Chen langsung menggunakan tebasan gelombang tumpang tindih yang lebih kejam lagi. Bagi Wang Chen, pada saat ini, pria ini telah terluka parah olehnya, dan auranya tersegel rapat olehnya. Dengan kemampuannya, mustahil baginya untuk mengelak dalam waktu singkat. Pada saat ini, yang perlu dilakukan Wang Chen adalah memberinya pukulan fatal. Tebasan gelombang yang tumpang tindih sangat kuat dan kejam. Meski lambat, itu jelas merupakan pilihan terbaik saat ini. Energi sejati tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Saat ini, Wang Chen menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Khususnya, dengan delapan gerbang tersembunyi dalam, kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang mengerikan. Wuss! Angin dari pedang bersiul, dan dalam sekejap, aura pembunuh memenuhi udara. Energi pedang yang menakutkan itu seperti lolongan hantu yang ganas, menyebabkan bumi bergetar, langit dan bumi berguncang, dan semua dewa dan iblis di dunia merasa takut. Di bawah pemasukan energi asal sejati dan stimulasi kekuatan bintang-bintang, senjata kekuatan asal meluas hingga berukuran beberapa ribu kaki. Untuk sesaat, senjata kekuatan asal tampak seperti dunia itu sendiri, seolah-olah itu adalah keberadaan paling kuat di dunia. Dalam sekejap, senjata kekuatan Yuan dengan kejam menekan tanah seperti gunung. Sebelum pedang itu tiba, auranya telah tiba. Barisan bayangan bertumpuk satu sama lain saat mereka dibombardir. Sikap yang mengesankan itu sangat menakutkan. Di bawah gelombang udara ini, pria yang auranya terkunci merasa seolah tubuhnya akan roboh. Kita harus tahu bahwa pada saat ini, Wang Chen telah mengeksekusi 1080 tebasan gelombang yang tumpang tindih. Kekuatan ini sudah mencapai level jutaan kilogram. Di bawah kekuatan seperti itu, seberapa menakutkan auranya. Sebagai orang yang ditekan secara langsung, bisa dibayangkan betapa mengerikannya tekanan yang dirasakan pria ini saat ini. Di bawah tekanan ini, pria itu bermandikan keringat dingin. Pupil matanya terus membesar, dan dia membuka mulutnya, ingin meneriakkan sesuatu. Saat ini, rasanya sangat sulit. Di bawah tekanan ini, bahkan berdiri pun tampaknya sangat sulit baginya saat ini. Ah! Jeritan terdengar. Di tengah teriakan seperti itu, dalam sekejap, pria itu tenggelam dalam energi pedang yang menakutkan. Kepulan-kepulan-kepulan. Darah berceceran, dan daging cincang berterbangan kemana-mana. Di bawah tebasan gelombang tumpang tindih 1080 ini, bagaimana mungkin orang yang sudah terluka parah bisa memiliki kekuatan untuk melawan. Hanya dalam sekejap mata, pria ini langsung dihancurkan menjadi daging cincang oleh energi pedang dan gerakan sombong Wang Chen. Mati. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik tingkat bintang lainnya langsung jatuh. Dalam sekejap mata, tiga dari lima musuh sebelumnya telah mati. Saat ini, hanya tersisa dua. Salah satunya adalah bintang level tujuh dan yang lainnya adalah bintang level enam. Namun, saat ini, situasi mereka tidak jauh lebih baik. Meskipun mereka cukup kuat, sangat disayangkan ketika Wang Chen tiba-tiba membunuh prajurit bintang level enam, mereka tidak bereaksi tepat waktu. Oleh karena itu, pada saat itu, mereka mengalami serangan balik secara tiba-tiba. Serangan balik seperti itu secara instan menyebabkan orang-orang ini, yang telah rileks secara fisik dan mental, menderita pukulan yang sangat besar. Pada saat ini, kedua tubuh mereka penuh luka, dan mereka berlumuran darah. Ditambah dengan pembalikan situasi yang tiba-tiba, pada saat ini, keduanya sebenarnya berada dalam kondisi pertahanan yang sangat pasif. Di sisi lain, masih ada pembangkit tenaga listrik tingkat bintang lima di pihak Wang Chen. Meski Keying sudah terluka parah dan tidak bisa bertarung lagi, selain Wang Chen, tiga pembangkit tenaga listrik tingkat bintang lainnya juga terluka parah. Namun, pada saat ini, di bawah provokasi Wang Chen, semangat mereka meningkat pesat, dan serangan mereka seperti gelombang pasang. Sebaliknya, situasi yang menguntungkan antara beberapa pria bertopeng ini tiba-tiba terbalik. Selain fakta bahwa mereka bertiga terbunuh dalam sekejap, ekspresi mereka berubah menjadi sangat buruk saat ini. Terutama ketika mereka melihat Wang Chen tiba-tiba muncul, melihatnya menampilkan kekuatan bintang level tujuh, dan melihatnya membunuh dua prajurit bintang level enam berturut-turut, ini membuat mereka merasakan sedikit ketakutan. Kekuatan pertempuran yang dia tunjukkan sudah sangat menakutkan. Dengan pembangkit tenaga listrik yang kuat di sini, bagaimana mereka masih bisa mendapatkan keuntungan? Situasinya menjadi lebih berbahaya. Pergi. Melihat situasi menjadi tidak terkendali, pembangkit tenaga listrik tingkat bintang terkemuka akhirnya berteriak. Mereka tidak dapat bertahan lagi, dan situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Di kejauhan, pada saat ini, samar-samar mereka sudah bisa mendengar suara sesuatu yang merobek udara. Jelas sekali, mereka adalah pembangkit tenaga listrik dari Kabupaten Changcu yang baru saja menerima sinyal bahaya dan bergegas mendekat. Jika mereka tidak pergi sekarang, mereka pasti akan terjerumus ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, setelah melihat Wang Chen membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat bintang lainnya, mereka bersiap untuk melarikan diri. Gemuruh. Dua pukulan dilancarkan, momentumnya seperti guntur. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik tingkat bintang tidak ragu-ragu untuk menyalakan energi iblisnya sendiri. dan secara paksa memaksa dua penjaga yang mengelilinginya untuk mundur. Pergi. Segera setelah itu, dia berteriak dengan marah. Kemudian, dengan jentikan pergelangan tangannya, dua benda hitam terbang dari tangannya, langsung menuju ke penjaga. Sky Tremor Lightning, tidak bagus, cepat menghindar. Melihat benda hitam itu terbang dengan cepat, pupil mata kapten penjaga itu menyusut dengan keras saat dia berteriak ketakutan. Sky Tremor Lightning, ini adalah item yang sangat terkenal di alam iblis. Itu sangat berbahaya. Kekuatan mengerikan yang dihasilkan oleh ledakan itu tidak kalah dengan serangan kekuatan bintang level 7, atau bahkan pembangkit tenaga listrik bintang level 8. Area pengaruhnya sangat luas. Jika mereka terkena petir Tremor Langit ini, meskipun mereka tidak mati, mereka pasti akan terluka. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak punya pilihan selain melepaskan gagasan untuk terus mengejar kedua orang bertopeng itu, dan buru-buru melarikan diri ke segala arah. Astaga! Dengan cepat, beberapa dari mereka berlari keluar ratusan meter. Gemuruh! Saat mereka bergegas keluar, Sky Tremor Lightning meledak. Langit berguncang, bumi bergetar, dan gunung-gunung runtuh. Di kejauhan, salju di puncak gunung mulai menimbulkan longsoran salju yang mengerikan. Seluruh dunia sepertinya sedang bergemuruh saat ini. Sebidang tanah ini, yang telah tertutup es entah berapa tahun, juga mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Pada saat ini, bahkan Wang Chen tidak peduli dengan dua pria bertopeng yang melarikan diri. Dengan cepat, Wang Chen terbang kembali ke medan perang. Pergi! Menarik gadis berambut ungu, Ningyer, yang masih linglung, Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam. Kemudian, dia menggunakan langkah dewa angin, dan dalam sekejap mata, Wang Chen bergegas keluar seratus meter. Swash! 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 Pada saat yang sama ketika Wang Chen bergegas keluar bersama Ningyer, penjaga lainnya juga dengan cepat bergegas keluar ke segala arah. Bahkan gadis berambut merah, Keying, pada saat ini, mengabaikan lukanya dan buru-buru melarikan diri dari area terbuka. Gemuruh! Saat mereka bergegas keluar beberapa ratus meter, area yang sebelumnya kosong akhirnya tidak dapat lagi menahan pemboman Skytremor Thunder dan mulai runtuh. Dengan ledakan sebagai pusatnya, daratan, es, dan salju di sekitarnya mulai tenggelam dan runtuh dengan cepat. Dalam sekejap mata, kabut tebal bergulung, dan salju putih beterbangan. Di tengah keruntuhan seperti itu, segala sesuatu dalam radius ribuan meter ditelan kegelapan. Tanah datar yang sebelumnya tertutup salju putih bersih telah berubah menjadi jurang maut dalam sekejap. Itu seperti gerbang ngeraka, seperti mulut malaikat maut, yang ingin melahap semua kehidupan. Untuk sesaat, rasanya seperti akhir dunia yang membuat bulu kuduk berdiri. Hah! 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 Setelah menghindari keruntuhan, Wang Chen terengah-engah. Melihat jurang maut yang gelap gulita, hati Wang Chen dipenuhi rasa takut yang masih ada. Sedikit lagi, sedikit lagi, dan aku akan dilahapnya. Hal ini menyebabkan lapisan keringat dingin muncul di dahi Wang Chen. Swosh! 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 Dan saat keruntuhan akan segera berakhir, di kejauhan, pada saat ini, di salju, pada saat ini, pada saat ini, beberapa sosok dengan cepat datang ke timur. Dalam sekejap mata, mereka sampai di sisi lubang besar. Ada total lima orang, dan berdasarkan aura yang mereka tunjukkan, Wang Chen pada awalnya dapat menentukan bahwa mereka semua adalah pejuang alam bintang. Dalam satu tarikan napas, lima prajurit alam bintang lainnya datang, yang membuat Wang Chen tanpa sadar menghirup udara dingin. Para ahli sama seperti awan. Dunia iblis benar-benar dipenuhi oleh para ahli yang sama seperti awan. Hanya satu hari yang singkat sejak mereka datang ke sini, dan pada saat ini, berapa banyak prajurit Star Realm yang dilihat Wang Chen. Itulah yang disebut manusia sebagai kekuasaan Tuhan. Kali ini, dia sudah melihat empat belas. Dan ini hanya terjadi di hutan di Kabupaten Changcu ini. Bagaimana dengan seluruh Kabupaten Changcu? Bagaimana dengan seluruh alam iblis? Berapa banyak ahli yang ada di sana pada akhirnya? Melihat pemandangan ini, sedikit keterkejutan muncul di mata Wang Chen. Alam iblis memang kuat, meskipun mereka telah disegel selama ribuan tahun, mereka tetap saja tak tertandingi. Mungkin, perjalanan ke alam iblis ini akan penuh dengan kekhawatiran dan pelatihan tanpa akhir, bukan? 1499 Pada saat ini, Wang Chen tidak hanya tidak berpikir untuk mundur di hadapan begitu banyak kultifator yang kuat, tetapi dia juga dipenuhi dengan minat dan antisipasi yang tiada habisnya. Sebaliknya, ia dipenuhi dengan minat dan antisipasi yang tak ada habisnya. Ada begitu banyak kultifator kuat di dunia ini. Ada begitu banyak kultifator kuat di dunia ini. Jalan di depan pasti berliku-liku, tapi pasti penuh kegembiraan. Wang Chen menantikan seberapa jauh dia bisa berkembang dalam lingkungan seperti itu. Perlu dicatat bahwa pada level Wang Chen, sudah sangat sulit baginya untuk membuat kemajuan apapun. Khusus untuk Wang Chen. Wang Chen memiliki garis keturunan Shen Wu, dan dia mengembangkan keterampilan tertinggi, mantra naga kekaisaran. Ini berarti akan semakin sulit bagi Wang Chen untuk berkembang. Dia lebih cocok berjalan di ambang hidup dan mati untuk mendapatkan peningkatan terbesar. Mungkin inilah alasan utama mengapa King Tian Chou mengirim Wang Chen ke tempat ini. Jelas sekali, ada banyak kultifator kuat di sini. Itu adalah tempat paling cocok bagi Wang Chen untuk berkultifasi. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak bersemangat ketika memikirkan hal ini. Merindukan. Saat Wang Chen merasa bersemangat dan penuh harap, beberapa pria yang tampaknya adalah penjaga melihat pemandangan di depan mereka. Mereka melihat ke arah keying yang pucat dan terluka parah dan buru-buru membungkuk padanya. Jelas sekali, mereka adalah kultifator kuat dari Kabupaten Chang Chu. Saat ini, mereka terlihat sangat serius. Keying adalah putri dari Kabupaten Chang Chu. Sekarang dia diserang di sini, suasana hati semua orang secara alami menjadi berat. Nona, ini orang-orang dari Kabupaten Tianyuan. Pemimpin penjaga memandang keying dan bertanya dengan ekspresi serius. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka berada di Kabupaten Chang Chu, tepat di depan mata mereka. Beraninya Kabupaten Tianyuan menyerang putri mereka. Terlebih lagi, melihat pemandangan di depan mereka, melihat penampilan mereka yang babak belur dan kelelahan, mereka pasti berada dalam situasi yang berbahaya. Hal ini membuat wajah para penjaga yang bergegas menuju lokasi kejadian menjadi gelap. Ini adalah kelalaian mereka dalam menjalankan tugas dan provokasi Kabupaten Tianyuan. Seharusnya itu mereka. Ekspresi keying sangat dingin. Lupakan saja, mereka telah melarikan diri. Ayo kembali dulu. Keying berhenti sejenak dan berkata dengan tenang saat dia melihat mereka berniat mengejarnya. Jangan mengejar musuh yang terpojok. Pengejaran yang terburu-buru bisa menimbulkan kerugian besar. Keying hampir yakin bahwa hal itu dilakukan oleh masyarakat provinsi Tianyuan. Itu sudah cukup baginya. Di masa depan, akan ada banyak peluang untuk membalas dendam. Adapun saat ini. Merasakan situasinya saat ini dan melihat penjaga yang terluka parah di sampingnya, Keying mengerutkan kening. Sekarang, jelas dia harus kembali secepat mungkin. Jika tidak, mungkin ada bahaya yang lebih besar. Kunci orang ini dan bawa dia kembali ke kota. Tapi saat berikutnya, ekspresi Keying tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan dingin. Bukankah orang yang dia bicarakan adalah Wang Chen? Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan banyak orang yang hadir tercengang. Para penjaga yang terluka parah, khususnya, terlihat tidak percaya di wajah mereka. Orang yang mereka taklukkan sebelumnya adalah orang yang menyelamatkan mereka. Sekarang, Nona muda sebenarnya mengatakan bahwa dia ingin memenjarakannya lagi. Hal ini menyebabkan para penjaga saling memandang dengan cemas, dan untuk sesaat, mereka benar-benar memasang ekspresi aneh. Terutama pemimpin penjaga, dia sedikit cemas. Kita harus tahu bahwa jika bukan karena orang yang membantu mereka, mungkin mereka sudah lama mati. Jelas sekali, jika orang yang menyergap mereka berasal dari provinsi Tianyuan, maka orang di depan mereka pasti bukan dari provinsi Tianyuan. Lebih penting lagi, tidak peduli apapun yang terjadi, satu hal yang hampir pasti, pria di depan mereka jelas bukan musuh provinsi Changcu. Kalau tidak, mengapa dia membantu mereka sebelumnya? Awalnya, para penjaga ingin berterima kasih kepada Wang Chen atas bantuannya. Berterima kasihlah padanya karena mengabaikan masa lalu dan membantu mereka. Tapi sekarang, Nona muda tiba-tiba berkata bahwa dia ingin memenjarakannya lagi. Dan membawanya kembali ke kota. Apa yang Nona muda ingin lakukan? Suara mendesing. Namun, para penjaga yang baru datang tidak mengetahui apa yang terjadi. Oleh karena itu, setelah mendengar kata-kata keying, mereka melintas dan mengepung Wang Chen di tengah. Mereka bahkan percaya jika ada kebutuhan, mereka bahkan bisa menyerang kapan saja. Menghadapi pengepungan seperti itu, ekspresi Wang Chen langsung menjadi dingin. Dia menatap dingin ke arah wanita itu saat bibirnya menyeringai. Amarah. Saat ini, Wang Chen sangat marah sehingga dia malah tertawa. Jika bukan karena dia, semua orang yang hadir pasti sudah mati, bukan? Tapi sekarang setelah bahayanya teratasi, wanita ini benar-benar membalikkan keadaan. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak marah? Melihat orang-orang yang mengelilinginya, Wang Chen mengerutkan kening. Ada sedikit keseriusan di matanya. Sangat kuat. Orang-orang yang muncul sangatlah kuat. Terutama pemimpinnya. Auranya setidaknya berada di level bintang tujuh, bukan. Merasakan ini, ekspresi Wang Chen terus berubah. Melawan. Saat ini, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan, bukan? Memikirkan hal ini, hati Wang Chen dipenuhi amarah. Tidak ada seorang pun yang memiliki suasana hati yang baik dalam situasi seperti ini, bukan? Tentu saja, Wang Chen tidak terkecuali. Bagaimanapun, dia tetaplah manusia, bukan dewa. Saudari Keying, Kamu. Pada saat ini, Ningyer juga sedikit cemas. Dia memegang tangan Keying dan bertanya dengan cemas. Aku akan membalasmu atas apa yang baru saja terjadi. Tapi, aku harus mencari tahu identitasmu. Kembali ke kota Changlong bersamaku. Menghadapi kegelisahan Ningyer dan keterkejutan para pengawalnya, ekspresi Keying saat ini tidak berubah. Dia hanya menatap Wang Chen dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Lalu, dia menarik napas dalam-dalam. Jika Anda bukan dari kota Tianyuan, kami, kota Changlong, pasti akan berterima kasih. Tapi, jika kamu berasal dari kota Tianyuan, apapun yang terjadi, aku akan membunuhmu. Biarpun kamu baru saja menyelamatkanku. Wanita itu memandang Wang Chen dan berkata dengan dingin. Saat ini, ada jejak niat membunuh dalam kata-katanya. Tampaknya apa yang dilakukan Wang Chen sebelumnya masih tidak bisa membuatnya lengah dan curiga. Mungkin, baginya, itu hanya sebuah kebetulan. Baginya, itu bahkan merupakan jebakan dan konspirasi. Oleh karena itu, dia tidak lengah terhadap Wang Chen. Pada saat ini, mata mereka menemui jalan buntu. Ekspresi Wang Chen dingin. Ekspresi Keying juga dingin. Dalam sekejap, suasana seakan membeku, membuat orang merasa tercekik. Oke, aku akan pergi bersamamu. Akhirnya, dalam suasana yang menyesakkan ini, Wang Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Saat ini, ekspresinya sangat tenang. Menghadapi wanita di depannya, Wang Chen saat ini hanya bersikap acuh tak acuh. Pada saat yang sama, dia memiliki penilaian sendiri di dalam hatinya. Hati-hati, teliti, tenang, dingin. Ini adalah keputusan awal yang diberikan Wang Chen kepada wanita ini. Pergi ke kota Changlong. Kalau begitu pergi, hati nurani yang bersih tidak takut pada bayangan yang bengkok. Wang Chen ingin melihat apa yang bisa dilakukan wanita ini. Terlebih lagi, sekarang, apakah Wang Chen punya pilihan? Menghadapi begitu banyak orang, dia hanya bisa memilih untuk berkompromi. Pergi ke kota Changlong, lalu pergi ke sana. Selain fakta bahwa dia tidak bisa menolak, Wang Chen juga membuat keputusan saat ini. Sejak itu, kota Changlong telah menjadi perhentian pertama Wang Chen. Perhentian pertama setelah tiba di dunia iblis. Selama dia bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah di sana, semuanya akan baik-baik saja. Mungkin, ini bukanlah hal yang buruk. Di kota Changlong, dia akan memiliki pemahaman baru tentang seluruh dunia iblis, bukan? Dengan pemikiran ini, Wang Chen berkompromi pada saat ini. Ayo pergi. Mendengar perkataan Wang Chen, wanita itu mengangguk lalu berkata kepada semua penjaga di sekitarnya. Begitu dia selesai berbicara, dia memimpin Ningar maju. Jangan khawatir, Kak Keying bukan orang jahat. Semuanya akan baik-baik saja saat kita kembali. Sebelum Keying membawanya pergi, Ningar memandang Wang Chen dengan cemas. Saat berikutnya, dia mengirimkan transmisi suara ke Wang Chen. Begitu dia selesai berbicara, dia pergi bersama Keying dengan ekspresi rumit di wajahnya. Kemudian, di bawah pengawasan sekelompok orang ini, Wang Chen dibawa keluar dari hutan ultra. Kota Changlong. Ini adalah salah satu dari enam kota di bawah yurisdiksi Kabupaten Changcu. Itu juga merupakan wilayah inti Kabupaten Changcu, kota terpenting. Di sanalah juga ibu kota Kabupaten Changcu berada. Saat ini, Wang Chen dan yang lainnya berdiri di depan kota Changlong. Setelah seharian bepergian, Wang Chen dibawa ke kota Changlong oleh sekelompok orang. Kota ini tingginya ratusan meter, mengjulang tinggi, dan sangat megah, memberikan kejutan yang tiada habisnya bagi orang-orang. Seolah-olah, pada saat ini, berdiri di sini, Wang Chen tiba-tiba merasa bahwa kota Tianfeng di kerajaan Tianfeng telah menjadi sangat kecil dalam sekejap. Ini adalah kota pertama di dunia iblis yang dilihat Wang Chen. Dibandingkan dengan kota manusia, tidak banyak perbedaan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu lebih tebal dan memberikan dampak yang lebih besar kepada orang-orang, bukan? Di bawah bimbingan sekelompok orang, Wang Chen segera memasuki kota Changlong. Kota ini ramai dengan orang-orang, dan itu adalah kuali suara yang mendidih. Ada banyak toko di kedua sisi jalan. Tingkat kemakmuran di sini jauh melampaui imajinasi Wang Chen. Kehidupan ras iblis di dunia iblis sepertinya tidak seperti yang dibayangkan Wang Chen. Apalagi saat ini, tingkat kemakmuran di sini sepertinya terlalu berlebihan. He he, beberapa hari ini, kompetisi bela diri Kabupaten Changchukami kebetulan diadakan di kota Changlong, jadi ada banyak orang. Seolah merasakan keterkejutan dan keterkejutan Wang Chen, Kapten penjaga di sampingnya tersenyum dan berkata, setelah seharian bergaul, dia perlahan-lahan menjadi akrab dengan Wang Chen. Mungkin karena dia tidak memiliki pemikiran yang sama dengan Keying, jadi dia tidak terlalu meragukan Wang Chen. Sepanjang jalan, dia bahkan merawat Wang Chen dengan baik. Mungkin karena rasa bersalah di hatinya, jadi dia sangat memperhatikan Wang Chen. Dalam perjalanannya, dia memperkenalkan banyak hal tentang kota Changlong kepada Wang Chen, dan juga banyak menghibur Wang Chen. Hubungan keduanya tidak buruk. Oleh karena itu, saat ini, dia tidak keberatan menjelaskan kepada Wang Chen. Kompetisi bela diri Kabupaten Changcu diadakan dalam skala besar, terutama kompetisi bela diri tahun ini. Dalam dua hari ini, ketika Nona telah mengkonfirmasi identitas Anda, jika Anda mau, saya dapat mengajak Anda melihatnya. Lalu, pria itu berkata sambil tersenyum. Ada sedikit kejujuran dalam senyumannya. Ini sangat kontras dengan aura pembunuh yang dia pancarkan selama pertempuran. Kompetisi bela diri. Kompetisi bela diri ras iblis. Mendengar kata-kata pria itu, sedikit keterkejutan muncul di mata Wang Chen, dan kemudian sedikit rasa ingin tahu muncul di matanya. Sepertinya kompetisi bela diri ini tidak buruk. Tampaknya perjalanan ke kota Changlong kali ini tidak terlalu membosankan. 1.500 Kompetisi bela diri. Pada saat ini, Wang Chen mengukir peristiwa ini dengan dalam di benaknya. Berkumpulnya para ahli ras iblis, atau setidaknya para ahli dari Kabupaten Changcu, membuat Wang Chen penasaran dan tertarik. Samar-samar, Wang Chen bahkan bisa merasakan darahnya mendidih. Jauh di dalam pembuluh darahnya, sepertinya ada denyutan samar. Namun meski ada sedikit denyutan, saat ini, Wang Chen tidak punya pilihan selain menyelesaikan masalah di depannya. Sebab, saat ini dia masih dikendalikan oleh Keying. Pada saat ini, Wang Chen bahkan tidak bisa dikatakan sepenuhnya keluar dari bahaya. Di bawah pimpinan sekelompok orang, mereka segera tiba di luar rumah tuan kota. Rumah tuan kota-kota Changlong adalah pusat dari seluruh Kabupaten Changcu. Rumah besar itu menempati area seluas seribu hektare dan luas serta megah. Melihat rumah besar di depannya, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Saat kelompok itu hendak memasuki mansion, beberapa sosok dengan cepat keluar dari mansion. Yang memimpin adalah seorang pria yang terlihat berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Saat ini, dia memiliki mahkota emas lima warna di kepalanya dan mengenakan jubah panjang berwarna biru tua. Di pinggangnya ada ikat pinggang bermotif harimau biru tua, dan di kakinya ada sepasang sepatu bot biru. Dia memiliki penampilan yang mengesankan dan memberikan kesan halus, anggun, dan mulia. Seiring dengan penampilannya, seolah-olah semua penjaga di sekitar tiba-tiba menjadi lebih pendek. Cahaya mereka sepertinya dibayangi oleh pria ini. Ketika dia sampai di pintu masuk, dia kebetulan melihat Wang Chen dan yang lainnya yang hendak memasuki mansion. Kilatan cahaya melintas di mata pria itu saat dia dengan cepat datang ke hadapan mereka. Ke Ying, Ninger, kamu baik-baik saja. Saya baru saja menerima kabar bahwa Anda diserang oleh pembunuh dari Kabupaten Tianyuan di Pegunungan Suelong. Pria itu bertanya pada Ke Ying dan Ninger dengan ekspresi cemas dan khawatir di wajahnya. Wajahnya dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran. Dia mengamati Ke Ying dan Ninger dari ujung kepala sampai ujung kaki beberapa kali. Kemudian, ketika dia melihat mereka berdua baik-baik saja, dia menghela nafas lega. Jangan khawatir, mereka telah dikalahkan. Mendengar perkataan pria itu, senyuman akhirnya muncul di wajah dingin Ke Ying. Dalam sekejap mata, gletser seolah-olah telah mencair, dan dalam sekejap mata, bumi seolah-olah mekar di musim semi. Suasana tiba-tiba berubah. Seolah-olah Ke Ying adalah seorang wanita lembut yang menghadap pria di depannya. Selain itu, dia lebih seperti wanita yang kuat. Itu memberi orang perasaan yang kuat dan dingin. Untung kamu baik-baik saja. Huff, orang-orang dari provinsi Tianyuan itu terlalu lancang. Kali ini, kita pasti tidak bisa melepaskannya. Pria itu menganggup ketika mendengar kata-kata Ke Ying, lalu dia mendengus penuh kebencian. Wajahnya dipenuhi kemarahan yang benar. Namun, ada baiknya kamu baik-baik saja kali ini. Jika tidak, kami akan membuat kabupaten Tianyuan dipenuhi mayat. Kemudian, pria itu menghela nafas dan berkata dengan suara yang dalam. Lalu, seolah baru saja memperhatikan Wang Chen, dia berkata, ini adalah. Melihat wajah asing Wang Chen di kelompok itu, dia mengerutkan kening. Dia kenal semua orang yang hadir. Mereka semua adalah anggota penjaga di mansion. Hanya Wang Chen ini yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Jadi, setelah cahaya aneh muncul di matanya, dia bertanya pada Ke Ying. Dia, kali ini, dia membantu kami mengalahkan orang-orang dari kota Tianyuan. Berbicara tentang Wang Chen, Ke Ying berpikir sejenak dan berkata dengan tenang. Jelas sekali bahwa dia belum sepenuhnya melepaskan kecurigaannya terhadap Wang Chen. Apakah begitu? Mendengar kata-kata Wang Chen, cahaya aneh muncul di mata pria itu. Kemudian, dia menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata, memang benar, pahlawan datang dari masa muda. Saya tidak berharap Anda memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Kali ini, Ke Ying disergap, dan itu semua berkat Anda. Jika para penjahat itu berhasil, konsekuensinya tidak terbayangkan. Untuk ini, Kabupaten Changcu pasti akan berterima kasih, saudara. Setelah melihat Wang Chen, pria itu berkata dengan tergesa-gesa. Saat ini, wajah pria itu dipenuhi rasa terima kasih. Kata-kata dan tindakannya membuat orang merasa rendah hati. Adegan ini bahkan membuat para penonton merasa terbebani dengan bantuan tersebut. Meskipun Wang Chen tidak tahu apa status Kabupaten Changcu di alam iblis. Tapi kalau dipikir-pikir, itu tidaklah rendah. Dan pria ini, jelas merupakan eksistensi yang luar biasa di Kabupaten Changcu. Bagi orang seperti itu yang begitu mudah didekati, begitu rendah hati, dan baik hati, sungguh mengagumkan. Sikap seperti ini, bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh sembarang orang. Tapi, entah kenapa, karena sikap pria ini, membuat Wang Chen merasa sedikit tidak nyaman. Mungkin pria ini terlalu sempurna. Kesempurnaan yang ditampilkan di hadapannya membuat Wang Chen merasa tidak nyaman. Atau mungkin, di bawah sikap pria ini, bahkan Wang Chen merasa dia sedikit vulgar. Tapi, melihat pria di depannya, Wang Chen samar-samar merasa ada yang tidak beres. Ayo pergi, ke Ying. Ayo cepat masuk dan menemui Paman. Ketika dia mendengar bahwa kamu disergap, Paman sangat cemas. Sekarang setelah Anda kembali, dia pasti bisa bersantai. Ngomong-ngomong, saudara ini juga harus ikut dengan kita. Saat Paman melihatmu, dia pasti akan berterima kasih. Saat Wang Chen merasakan perasaan aneh, pria itu dengan cepat berkata. Di saat yang sama, beberapa penjaga di sampingnya. Lelaki itu tersenyum, kali ini berat bagimu. Cepat pergi dan istirahat. Paman pasti akan membalasmu dengan mahal. Terhadap para penjaga ini, pria itu tidak mengabaikan dan cukup memberi mereka rasa hormat. Melihat orang-orang ini, dia menunjukkan senyuman ramah dan berkata. Nada suaranya sama sekali tidak menyembunyikan rasa terima kasihnya. Hal ini menyebabkan beberapa penjaga menunjukkan sedikit emosi di wajah mereka. Kita harus tahu, dalam keluarga sebesar ini, nyawa penjaga seperti mereka tidak pernah dihargai. Faktanya, kemunculan mereka telah dipersiapkan untuk kematian. Oleh karena itu, untuk dihargai, tentu saja memberi mereka perasaan seperti seorang prajurit yang mati demi sahabat karibnya. Oleh karena itu, pemuda di depan mereka ini, bisa begitu menghormati mereka, apalagi yang bisa mereka minta. Terima kasih Tuan Muda, inilah yang harus saya lakukan. Beberapa penjaga buru-buru membungkuk dan berkata. Saat ini, perkataan pria itu seolah membuat mereka merasa rela mengorbankan nyawanya. Seorang prajurit yang sekarat demi sahabatnya, mengikuti Tuan seperti itu, apa gunanya mempertaruhkan nyawanya demi para penjaga ini. Saat suaranya jatuh, barulah dia mundur ke sisi lain. Selanjutnya, setelah para penjaga tersebut pergi, pria tersebut kemudian memimpin sekelompok orang tersebut ke dalam mansion. Namun, saat dia mengikuti pria itu ke dalam mansion, entah kenapa, Wang Chen tiba-tiba merasakan sedikit rasa dingin. Jejak perasaan itu sangat halus dan singkat. Niat membunuh. Namun, meski begitu, ketika dia merasakan sedikit rasa dingin ini, jantung Wang Chen tiba-tiba melonjak sedikit pada saat ini. Hmm. Namun, hanya dalam sekejap mata, gelombang niat membunuh ini menghilang tanpa jejak. Faktanya, Wang Chen tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia salah pada saat itu. Niat membunuh. Di rumah besar ini, niat membunuh macam apa yang mungkin ada. Mungkinkah para penjaga bersembunyi di kegelapan? Mungkinkah itu masalahnya? Ini karena saat dia melangkah ke dalam mansion, Wang Chen sebenarnya sudah merasa bahwa dia telah dikunci secara langsung oleh beberapa aura. Di antaranya, ada dua aura yang tidak disembunyikan sama sekali. Kedua aura ini sangat kuat, kekuatannya jauh melebihi Wang Chen. Mungkinkah aura-aura ini secara tidak sengaja memancarkan gelombang niat membunuh? Mungkinkah itu masalahnya? Melihat sekeliling, Wang Chen menggelengkan kepalanya dan tertawa getir di dalam hatinya. Setelah memasuki dunia iblis selama dua hari, sepertinya sarafnya menjadi sedikit lebih sensitif. Dengan sangat cepat, Wang Chen secara tidak sadar mengabaikan jejak niat membunuh samar-samar yang dia rasakan saat itu juga. Anda bukan dari Kabupaten Changcu saya. Anda juga bukan dari Kabupaten Tianyuan. Pada saat ini, di aula utama mansion, Wang Chen melihat gubernur wilayah Kabupaten Changcu. Ini adalah seorang lelaki tua yang tampak berusia enam puluhan. Dia memiliki rambut putih dan kulit kemerahan. Suaranya seperti guntur, memberikan kesan kokoh dan gagah berani. Baru ketika dia tiba, Wang Chen mengetahui bahwa lelaki tua ini adalah ayah Keying, dan juga paman dari lelaki mengesankan yang pernah dia temui sebelumnya. Pada saat ini, setelah mendengarkan penjelasan Keying tentang apa yang terjadi di pegunungan Suelong, lelaki tua itu menyipitkan matanya dan menatap Wang Chen. Hahaha. Namun, setelah melihat Wang Chen sejenak, lelaki tua itu tiba-tiba tertawa. Haha, jika Keying telah menyinggung perasaanmu, mohon maafkan aku. Saat berikutnya, dia berkata perlahan. Kemudian, sambil memandang Keying, lelaki tua itu menganggup dan berkata, kamu tidak melakukan kesalahan dalam hal ini. Namun, dia bukan dari Kabupaten Tianyuan. Kata-kata lelaki tua itu secara langsung menentukan identitas Wang Chen. Jelas sekali Wang Chen sedikit terkejut karena dia memberikan jawabannya begitu cepat. Dia menatap lelaki tua itu dengan sedikit keraguan di wajahnya. Jika Kabupaten Tianyuan memiliki ahli bela diri bintang tujuh yang masih muda sepertimu, mustahil bagiku untuk tidak menerima kabar itu. Menghadapi keraguan Wang Chen, lelaki tua itu berkata dengan lugas. Kabupaten Changcu dan Kabupaten Tianyuan telah mengalami kebuntuan selama bertahun-tahun. Hubungan kedua belah pihak sangat tegang. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Kabupaten Changcu tidak memperhatikan situasi Kabupaten Tianyuan? Wang Chen tampak berusia tiga puluhan. Untuk dapat mencapai peringkat tujuh dunia bintang pada usia ini, ia bisa dianggap jenius. Jika orang jenius seperti itu muncul di Kabupaten Tianyuan, dia pasti akan dihargai dan namanya akan tersebar luas. Bagaimana mungkin Kabupaten Changcu tidak menerima berita tersebut? Terlebih lagi, apakah Kabupaten Tianyuan akan membiarkan orang jenius mengambil risiko? Dan dengan cara yang kikuk, itu bahkan lebih mustahil lagi. Yang terpenting, jika dia berasal dari Kabupaten Tianyuan, bagaimana dia bisa membantu Keying dan yang lainnya dalam krisis? Menggabungkan poin-poin ini, lelaki tua itu segera sampai pada suatu kesimpulan. Kemudian, sambil menarik nafas dalam-dalam, lelaki tua itu memandang Wang Chen dan berkata, Haha, kamu juga bukan dari Kabupaten Changcu. Tidak ada orang jenius sepertimu di Kabupaten Changcu. Namun, dia berhenti sejenak dan tersenyum, dari manapun asalmu, Kabupaten Changcu berhutang budi padamu. Tentu saja, jika Anda bersedia, Kabupaten Changcu dapat menyediakan segalanya untuk Anda. Tiba-tiba, lelaki tua itu menatap Wang Chen dengan tatapan penuh makna di matanya. Tali dia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!